suara yang jernih itu terus terngiang seperti suara tangisan hantu tetapi juga seperti nyanyian dan tarian bidadari itu membingungkan pikiran dan memikat jiwa sayangnya kali ini dia menghadapi Zhang Fan seberkas cahaya putih bersinar dari mahkotanya cahaya itu berkabut seperti penghalang kasa tipis tidak peduli seberapa jernihnya suara itu menyerang cahaya itu tetap tidak bergerak mutiara yang menenangkan teriakan kaget terdengar dari lelaki tua berjubah abu-abu itu ketika calming crown memberikan efeknya sendiri tentu saja tidak dapat menyembunyikan jejak calming pearl jejak itu langsung dikenali pada saat yang sama suara jernih itu tiba-tiba terhenti itu harus dihentikan jika tidak, bukan saja tidak akan merugikan pihak lain tetapi juga akan menghabiskan kekuatan spiritualnya sendiri kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya meskipun suara jernih itu berhenti rantai cincin itu tidak berhenti seperti tombak panjang, ia menyerang dengan suara tajam menembus udara yang menyambutnya adalah purple lightning beast dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api tanduk tajam di kepala binatang petir penusuk listrik ungu bertabrakan dengan ujung tajam rantai cincin dalam sekejap itu seperti jarum yang ditusukkan ke penusuk busur listrik ungu dan energi tajam meledak dengan ledakan keras seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang berguguran sebagian besar hutan hantu hancur wajah Zhang Fan sedikit serius dia mengulurkan tangannya dan menangkap purple lightning owl pada saat yang sama ibu jari tangan kanan lelaki tua berjubah abu-abu itu bergetar hebat seolah-olah akan terbang keluar dari tangannya itu menghentikan getaran hebat senjata spiritual dan perlahan-lahan menjadi tenang itu merayap ke kiri dan ke kanan seperti ular yang mencari mangsa itu benar-benar jauh lebih kuat serangan Zhang Fan menggunakan kekuatan penuhnya dengan bantuan senjata spiritual tingkat atas purple lightning owl hasilnya imbang tak satu pun dari mereka memiliki keuntungan berdasarkan situasi di kota Suanbrat sekarang kecuali lelaki tua berjubah abu-abu itu menggunakan serangan penghancur inti atau senjata spiritual tingkat atas seharusnya tidak akan ada hasil seperti itu meskipun rantai cincin itu aneh menurut penglihatan Zhang Fan itu paling-paling adalah senjata spiritual tingkat tinggi itu tidak setingkat dengan purple lightning owl udara jernih itu memang luar biasa penyebab dari hasil ini tidak diragukan lagi ada laki jernih yang telah diserap oleh lelaki tua berjubah abu-abu itu ke dalam tubuhnya meskipun dia sedikit terharu Zhang Fan tidak menganggapnya serius dengan menggoyangkan lengan bajunya sebuah gulungan jatuh ke tangannya tanpa jeda barang sedetik pun teratai merah api pembersihan dan sejuta ki pedang langsung meletus dan menyapu bersih dalam aliran dahsyat ilustrasi pedang segudang aduh-aduh menghadapi serangan mengerikan ini lelaki tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba meraum dengan gila cahaya perak berkelap-kelip di sekujur tubuhnya itu adalah rantai cincin yang ditarik dan melingkari tubuhnya itu sepadat dinding samar-samar memancarkan perlawanan yang hebat seperti karang di tengah ombak yang mengamuk di bawah pengaruh aliran ki pedang cahaya perak itu berkedip-kedip ia mengembang dan menyusut dari waktu ke waktu berubah menjadi ilusi dan nyata ia terus berubah melindungi lelaki tua berjubah abu-abu di tengahnya hmm ada yang salah Zhang Fan mengendalikan ilustrasi pedang segudang dan aliran ki pedang berangsur-angsur mengembun itu berubah menjadi ki pedang sepanjang 10 ribu kaki dari udara tipis serangan ini bukanlah kekuatan terkuat dari ilustrasi pedang segudang lagi pula serangan itu belum diseduh kekuatan pedang ki sepanjang 10 ribu kaki ini hanya 70% dari kekuatan penuhnya namun dalam keadaan normal ini sudah cukup begitu bersentuhan lingkaran perak itu ditekan ke bawah oleh kekuatan yang luar biasa terdengar serangkaian suara gemuruh dan ledakan dan lingkaran itu menyusut dengan cepat pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang dalam sekejap ruang di dalamnya menjadi kurang dari ukuran seseorang selama dia melangkah maju dia bahkan tidak membutuhkan Zhang Fan untuk melakukan apapun pria tua berjubah abu-abu itu akan terjepit berkeping-keping oleh senjata spiritualnya sendiri tepat pada saat ini situasinya tiba-tiba berubah ledakan langit dipenuhi cahaya berdarah dan tiba-tiba muncul udara jernih situasi ini seperti lelaki tua berjubah abu-abu yang terjepit ke dalam daging cincang ini adalah ledakan kekuatan terakhir tetapi Zhang Fan tahu bahwa itu masih jauh dari selesai pada saat yang sama kekuatan ini meledak kile lelaki tua berjubah abu-abu itu meningkat seperti semburat hijau di angin musim gugur itu begitu jelas sehingga tidak bisa diabaikan rantai cincin itu pecah menjadi tombak panjang terbungkus dalam ledakan kekuatan aneh dan dikelilingi oleh udara jernih ia bertabrakan langsung dengan puluhan ribu pedangki suara gemuruh keras bergema di seluruh hutan hantu pedangki yang panjangnya 10 ribu kaki hancur rantai cincin itu retak inci demi inci pada saat ini serangan Zhang Fan telah gagal senjata spiritual lelaki tua berjubah abu-abu itu rusak dan dia tidak bisa lagi bertarung sejujurnya Zhang Fan berada di atas angin namun tidak ada kegembiraan di wajahnya sebaliknya untuk pertama kalinya hari ini dia tampak serius udara jernih yang kuat penatu aku apakah anda tahu apa ini Zhang Fan tidak punya pilihan selain memperhatikannya sekarang setelah debu mengendap tetua berjubah abu-abu yang muncul di depan Zhang Fan memiliki aura yang mencengangkan auranya tidak lebih lemah dari Chen Su, si tua aneh Yin Yang, Nenek Tong, dan Grandmaster formasi inti lainnya yang pernah dia lawan sebelumnya dengan kekuatan seperti ini, Zhang Fan tidak perlu khawatir jika menggunakan kloningannya yang benar-benar mengejutkannya adalah kecepatan peningkatan kemampuan pria tua berjubah abu-abu itu ki jernih yang muncul sebelumnya mungkin masih terlalu sederhana dalam imajinasinya meskipun aura lelaki tua berjubah abu-abu itu mencengangkan, wajahnya memeras olah hendak meneteskan darah cahaya ilahi di matanya tidak terfokus, dan energi spiritual di tubuhnya melonjak dengan gelombang riak yang tak terlihat namun, itu tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa tubuhnya gemetar situasinya tidak baik, namun, apapun yang terjadi, mampu membuat seseorang yang belum mencapai puncak tahap sudo dan meledak dengan kekuatan yang mendekati kekuatan seorang master tahap penyelesaian dalam waktu yang singkat itu bisa disebut sebagai benda yang menantang surga aku tidak tahu, tapi kita akan mengetahuinya nanti tak satupun dari hal ini yang luput dari perhatian ku tahu dia tak dapat menahan diri untuk menunjukkan ketertarikan pada apa yang dikatakannya pemuda ini tampaknya tidak dalam kondisi yang baik pendeta tahu ku kemudian berkata dengan penuh minat, udara jernih itu sangat kuat anak muda, gunakan dengan hati-hati berdasarkan nada bicaranya, sepertinya sumber udara jernih itu sudah berada di tangan Zhang Fan dia belum melakukan apapun dan sudah memperingatkan Zhang Fan untuk menggunakannya dengan hati-hati apa yang dikatakan ku tahu tidak luput dari pandangan Zhang Fan di bawah tatapannya, gemetar lelaki tua berjubah abu-abu itu semakin kuat rambut dan janggutnya tampak tertutup lapisan es semua warna hitam memudar dan berubah menjadi putih pada saat yang sama, kulitnya yang terbuka tampak telah kehilangan semua kelembapannya garis-garis halus yang tak terhitung jumlahnya muncul dan berkerut, seolah-olah dia telah menua dalam sekejap menguras tenaga hidup, situasi ini tidak bisa lebih jelas lagi lelaki tua berjubah abu-abu itu mengaktifkan kekuatan udara jernih dengan mengorbankan masa hidupnya dilihat dari usianya, jika ia terus kehilangan kekuatan hidupnya pada tingkat ini tidak akan lama lagi ia akan menghabiskan secangkir teh bahkan jika ia bisa membunuh Zhang Fan, ia tetap akan mati anak muda, aku akan mencabik-cabikmu suara lelaki tua berjubah abu-abu itu penuh dengan kesedihan dan kemarahan seolah-olah Zhang Fan telah melakukan sesuatu yang keterlaluan faktanya, dalam pikirannya, bahkan jika Zhang Fan membantai puluhan juta orang di kota Zhongshuan, itu tidak akan keterlaluan seperti serangan pedang ki sebelumnya dia tidak memiliki banyak umur sejak awal setelah dikonsumsi seperti itu, dia takut tidak mungkin baginya untuk mencapai alam inti emas mendalam dalam kehidupan ini pengejarannya seumur hidup telah sia-sia bagaimana mungkin dia tidak sedih dan marah haha Zhang Fan tiba-tiba tertawa tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengendurkan tangannya dan membiarkan ilustrasi sejuta pedang dan penusuk petir ungu jatuh ke tanah pada saat yang sama, cahaya yin dan yang dan petir ungu menyala sebuah cermin dan pedang muncul di tangannya masing-masing cermin yin yang, pedang awan ungu berkomunikasi dengan doppelganger, kekuatan gold core terwujud dalam sekejap, ia menggunakan seluruh kekuatannya pada saat ini, Zhang Fan tidak lagi memiliki ide untuk menyelidiki sebelumnya, dia hanya menggunakan beberapa senjata spiritual untuk menghadapi lelaki tua itu dia sedikit tertarik pada udara jernih sekarang kekuatan lelaki tua itu agak tidak terduga dia tidak tahu berapa lama udara jernih itu bisa bertahan dan seberapa banyak itu bisa mendorong kekuatan lelaki tua itu dalam warna abu-abu lebih baik bertarung seperti singa melawan kelinci di sisi lain, wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu menjadi lebih merah sebaliknya, penampilan lelaki tua itu lebih jelas dia menyatukan kedua tangannya di dantiannya dan meraung seolah-olah ada rasa sakit yang tak terbatas di dalamnya pada saat yang sama, energi spiritual berkumpul dan sejumlah besar magma muncul pertama di tanah, seperti air mancur, aliran magma menyembur keluar diikuti oleh gelombang besar di udara, penuh dengan api magma merah tua akhirnya, saat lelaki tua berjubah abu-abu itu mendorong telapak tangannya itu seperti letusan gunung berapi yang terus-menerus tanah di bawah kakinya langsung berubah sedikit demi sedikit, tanah retak dan bunga teratai api menyembur keluar seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam neraka yang berapi-api, tanpa tempat untuk berdiri perubahan yang begitu drastis, kekuatan yang begitu mengerikan bukan lagi kekuatan seorang kultifator foundation establishment sebaliknya, itu mirip dengan kekuatan seorang grandmaster core formation yang mengaktifkan senjata ajaib serangan pemecah inti melihat ini, wajah Zhang Fan menunjukkan sedikit keseriusan dia telah lama mendengar jurus pamungkas seorang kultifator inti palsu serangan pemecah inti, tetapi dia belum pernah berkesempatan melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, apalagi mengalaminya belum lagi versi core breaking strike yang telah disempurnakan yang dilihatnya sekarang dalam kondisi ini, lelaki tua berjubah abu-abu itu menggunakan sifat energi spiritual seorang grandmaster formasi inti untuk menampilkan serangan pemecah inti dari seorang kultifator inti palsu jika bukan karena fakta bahwa jumlah total energi spiritual dalam tubuhnya jauh dari cukup bahkan seorang grandmaster formasi inti tidak akan berani menerima serangan ini secara langsung tapi sekarang, Zhang Fan melayang di udara, cermin yin yang bersinar terang dua sinar cahaya tebal melesat keluar saat cermin itu terbalik dan melesat keluar pada saat yang sama, mereka menghentikan lelaki tua berjubah abu-abu dan magma di seluruh tanah senjata ajaib meskipun lelaki tua berjubah abu-abu itu sudah diambang kehancuran dan pikirannya agak kacau dia masih mengenali cermin yin yang sekilas tepat saat kengerian dan keputusasaan muncul di wajahnya, kilatan petir ungu membelah langit pedang langit ungu secepat kilat, di bawah pedang, magma, ki yang jernih, daging, dan jiwa semuanya terputus petir saja tidak cukup untuk menggambarkan kecepatannya ketika Zhang Fan benar-benar mengaktifkan avatar formasi inti dan meletus dengan kekuatan terkuat tidak ada seorang pun di bawah tahap formasi inti yang dapat menandinginya karena kecepatannya yang luar biasa, lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan separuh tubuhnya masih memiliki ekspresi penyesalan di wajahnya dia menggumamkan sesuatu sebelum menghembuskan nafas terakhirnya hanya satu langkah lagi, hanya satu langkah lagi di tanah, saat lelaki tua berjubah abu-abu itu menghembuskan nafas terakhirnya energi spiritual yang terkumpul tiba-tiba kehilangan dukungannya dan tiba-tiba menghilang pada saat yang sama, magma yang melonjak dari tanah juga berhenti jika bukan karena hutan hantu yang terbakar di sekitar mereka, seolah-olah tidak terjadi apa-apa hmm, Zhang Fan mengulurkan tangannya untuk memanggil kembali kedua senjata ajaib itu dia kebetulan mendengar kata-kata lelaki tua berjubah abu-abu itu sebelum dia meninggal dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan hatinya dipenuhi dengan keraguan dari awal hingga akhir, dia tidak pernah menang Zhang Fan hanya bermain-main, jika bukan karena kijernih yang membangkitkan minatnya, itu hanya masalah waktu apa artinya hanya satu langkah lagi? 332 hanya tinggal satu langkah lagi apa maksudmu? Zhang Fan mengangkat alisnya, ketertarikannya meningkat bahkan kata-kata orang biasa sebelum kematiannya pun tidak mungkin tidak berarti, apalagi seorang kultifator inti palsu Zhang Fan tidak terlalu memikirkannya dengan lambayan tangannya, tas kiankun terbang keluar dari mayat dan mendarat di tangannya kualitas tas kiankun ini biasa saja, setara dengan tingkat kultifator pendirian yayasan biasa tidak sepenuhnya sesuai dengan identitas lelaki tua berjubah abu-abu itu sebagai kultifator inti palsu tas kiankun semacam ini tidak akan mampu menahan serangan yang sedikit lebih kuat jika Zhang Fan tidak sengaja menghindari posisi tas kiankun karena dia ingin menemukan rahasia ki yang jernih apa yang ada di tangannya hanya akan menjadi beberapa potong kain dia dengan santai membukanya dan menyelidikinya dengan indera keilahiannya setelah beberapa saat, Zhang Fan mengangkat kepalanya, ekspresinya agak aneh sangat miskin aku tidak menyangka ada seorang kultifator inti palsu yang malang di dunia ini tidak heran dia harus bekerja untuk keempat klan itu sebelum lelaki tua berjubah abu-abu itu datang untuk berhadapan dengan Zhang Fan, dia pasti sudah tahu tentang lawannya dia pasti tahu bahwa lawannya adalah seorang kultifator kesempurnaan agung pendirian fondasi tidak ada perbedaan kualitatif antara alam inti palsu dan kesempurnaan agung pendirian yayasan ketika keduanya bertarung, apapun yang terjadi, dia tidak berani mengatakan bahwa dia pasti akan menang dia sudah agak mengambil risiko awalnya, Zhang Fan masih agak bingung sekarang setelah dia melihat tas kiankun, dia mengerti segalanya miskin dapat digambarkan dalam satu kata ada setumpuk benda-benda yang tak karuan, beberapa batu roh yang berserakan, beberapa alat sihir yang rusak, dan selain alat roh tingkat tinggi yang dihancurkan oleh ilustrasi pedang segudang, tidak ada lagi yang layak jika semua hal dijumlahkan, hanya ada dua hal yang dapat membangkitkan minat Zhang Fan dia mengusap telapak tangannya pada tas kiankun ketika tas itu muncul kembali, sudah ada pil obat dengan ki bersih yang menempel di sana itu adalah sesuatu yang tampak seperti kain lap alasan mengapa pil obat itu dapat menarik perhatiannya adalah karena ki bersih yang melekat padanya rasanya agak mirip dengan ki bersih yang diserap lelaki tua berjubah abu-abu itu ke dalam tubuhnya saat dia meledak kalau dipikir-pikir, dia pasti yang mengambil benda ini Zhang Fan mengendus ramuan itu dan mencium aroma harum jiwanya segar kembali, tetapi dia tidak merasa gelisah itu tidak tampak seperti obat harimau atau serigala yang merangsang potensinya ia melihat ke atas dan ke bawah namun tidak menemukan sesuatu yang baru jadi ia meletakkannya untuk sementara waktu dan mengambil kain lap di tangannya di dalam tas semesta, kain perca ini ditempatkan bersama dengan pil obat selain itu, kain perca ini ditumpuk dengan hati-hati sehingga aman rasanya lelaki tua berjubah abu-abu itu lebih menghargai kain perca ini daripada pil obat hah bahkan dengan ketenangan Zhang Fan dia tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget pil kabut langit cerah kike murnian agung padat dan pekat tidak ada asap maupun kabut, berkumpul atau terpisah ia tersebar karena ki, dan ia berkembang karena awan ini sebenarnya resep pil menarik suara taui sku terdengar tidak ada seorang pun di sekitar cermin harta karun matahari besar melayang keluar dan berputar di sekitar kain sambil mendecahkan lidahnya nah, benda ini tidak biasa Zhang Fan sangat setuju dengan kata-kata kudaois sebelumnya, ia sempat mengeluhkan kemiskinan lelaki tua berjubah abu-abu itu merasa bahwa pertarungan ini sungguh tidak adil dan sama sekali tidak ada manfaatnya namun kini, melihat resep pil ini, amarahnya langsung meredah dengan barang ini, lebih baik daripada tidak sama sekali pil clear sky mist mengandung ki kemurnian agung jika diminum selama 10 hari, pil ini dapat memurnikan dan memurnikan energi spiritual meningkatkan potensi seseorang, dan secara bertahap mencapai kesempurnaan tanpa bergantung pada bantuan eksternal pemurnian energi spiritual di awal hanyalah efek samping yang terjadi selanjutnya adalah peningkatan potensi diri dan akhirnya mencapai kesempurnaan tanpa bergantung pada bantuan eksternal itulah efek sebenarnya dari pil clear sky mist ada pun efek dari merangsang potensi seseorang dan meledakan kekuatannya, itu hanyalah hasil dari lelaki tua berjubah abu-abu yang mengambil jalan pintas mengonsumsi pil kabut langit cerah juga dapat menghasilkan efek ledakan semacam itu namun, itu hanyalah efek samping dari peningkatan potensi seseorang, dan itu tidak akan menghabiskan masa hidup seseorang seperti lelaki tua berjubah abu-abu itu alasan mengapa efek seperti itu terjadi adalah karena dia telah menggunakan satu esensi spiritual lebih sedikit ketika memurnikannya menggabungkan resep pil, deskripsi efeknya, dan benda nyata di depannya, jika Zhang Fan masih tidak dapat melihatnya, maka kultifasi pil daunnya akan sia-sia embun bercahaya esensi spiritual yang hilang bukanlah sesuatu yang asing bagi Zhang Fan itu adalah salah satu dari tiga esensi spiritual yang ia butuhkan untuk meningkatkan peluangnya membentuk inti hitam, benar-benar hitam Zhang Fan melihat dengan saksama formula pil itu sekali lagi, terutama kata-kata yang mempesona 10 Radiant Dew, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah tanpa henti dengan emosi dia dapat dianggap telah memahami bagaimana seorang kultifator alam inti semu yang bermartabat seperti lelaki tua berpakaian abu-abu yang bersedia merendahkan dirinya untuk menjadi seorang petarung dapat menjadi miskin sampai sejauh itu sekarang jawabannya sudah keluar, itu untuk resep pil ini, untuk pil clear sky mist selain Radiant Dew, bahan utama dan pelengkap lainnya adalah saripati spiritual yang berharga jika seorang kultifator foundation establishment tidak dapat maju ke level golden core completion, mampu mengumpulkan salah satu item yang tercatat dalam resep pil sudah tidak buruk dan ini tidak termasuk Radiant Dew melihat ini, Zhang Fan tidak bisa tidak mengagumi lelaki tua berjubah abu-abu itu dia telah menghabiskan semua yang dimilikinya untuk memurnikan setidaknya dua pil barangkali karena itulah ia jatuh ke dalam kemiskinan yang amat parah sayangnya, tanpa embun bercahaya, itu hanya akan menjadi obat harimau atau serigala kecuali jika itu adalah situasi hidup atau mati, orang bijak tidak akan meminumnya haha, tampaknya keempat lan kultifasi telah berusaha keras mereka benar-benar mengeluarkan embun bercahaya agar junior ini bisa bergerak dermawan, benar-benar dermawan semua orang di sini adalah orang pintar dengan satu pemikiran, mereka dapat mengetahui apa yang telah terjadi perlu diketahui bahwa ketika lelaki tua berjubah abu-abu itu melihat Zhang Fan dia langsung meminum pil kabut langit cerah yang dibuat asal-asalan setelah merasakan kekuatan Zhang Fan dengan investasi sebesar itu, ditambah kata-kata, hanya selangkah lagi sebelum meninggal, semuanya menjadi jelas dia memang selangkah lagi selama dia bisa menyelesaikan masalah Zhang Fan dan mendapatkan Radiant Dew dari keempat klan dia mungkin benar-benar bisa memurnikan clear sky mispil mengenai seberapa besar bantuannya untuk core formation hanya surga yang tahu singkatnya, ini adalah sebuah kesempatan, bukan? sayangnya, surga tidak mengikuti keinginan seseorang satu langkah lagi adalah parit alami dia tidak punya harapan, tetapi Zhang Fan malah diuntungkan sambil menggelengkan kepalanya, Zhang Fan melipat resep pil dan hendak memasukkannya ke dalam kantong kiankunnya permintaan ini terlalu tidak biasa jika ada permintaan lain, dengan pendapatan balai bengsian saat ini, itu tidak akan menjadi masalah namun, 10 embun bercahaya terlalu sulit dia hanya membutuhkan jumlah ini untuk membantu pembentukan inti tetapi itu hanya digunakan untuk memurnikan satu pil harganya terlalu tinggi hah, wah, tunggu dulu Zhang Fan baru saja selesai menyimpan resep pil itu ketika mendengar teriakan tiba-tiba dari pendetaku dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku sambil mengangkat kepalanya, dia melihat cermin berharga matahari agung terbang ke bagian belakang resep pil cahaya redup bersinar darinya, seolah-olah dia ingin melihat bunga di atasnya ini pendeta tahu ku tentu saja tidak akan melakukan sesuatu yang tidak berguna dengan pengingatnya, Zhang Fan memperhatikan dan benar-benar menemukan sesuatu yang aneh di bagian belakang resep pil ada hal yang lebih dari itu bagian belakang resep pil itu seperti lukisan, diwarnai dengan warna kuning redup awalnya, Zhang Fan mengira itu karena berlalunya waktu dan bahan resepnya, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya sekarang setelah dia fokus padanya, itu tidak bisa disembunyikan dari matanya gambar di belakang resep pil itu tampaknya tidak mempunyai arti apapun tetapi jika melihat garis-garisnya, tampaknya gambar itu berisi sesuatu, seperti garis besar sesuatu Zhang Fan mengamati sebentar, tetapi tidak dapat memahaminya dengan tidak sabar, dia melambaikan lengan bajunya, dan dalam sekejap, cahaya merah menyala mewarnainya terutama garis-garisnya, bahkan ada bintik-bintik cahaya keemasan yang mengambang di atasnya sekarang sudah jelas peta dibalik resep pil itu ada peta, tetapi garis-garisnya tersembunyi di dalam gambar karena kecerobohannya, dia hampir tidak menyadarinya resep pil yang mencatat pil berkualitas tinggi seperti pil kijernih ini sebenarnya adalah peta suatu tempat jika memang demikian, kemana peta itu menunjuk, betapa mengejutkannya hal-hal yang tersembunyi itu mata Zhang Fan langsung berbinar namun setelah beberapa saat, cahaya di matanya berangsur-angsur meredup, dan alisnya perlahan berkerut di mana ini, di peta, hanya ada garis besarnya saja, tidak ada petunjuk spesifik di mana letaknya dunia ini luas, bagaimana dia bisa menemukannya seperti ini untuk sesaat, Zhang Fan merasakan penyesalan yang langka di hatinya dia membunuh terlalu cepat jika dia membiarkan lelaki tua berjubah abu-abu itu hidup entah itu tempat dia memperoleh resep pil, atau petunjuk lainnya dia bisa mempersempit pencariannya sedikit setidaknya itu jauh lebih baik daripada mencari jarum dalam tumpukan jerami sayang sekali, sayang sekali pada saat ini, Ku Tao juga melihat di mana letak masalahnya dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah ada segunung harta karun, tetapi dia tidak tahu jalannya sungguh menyedihkan lupakan, setelah hening sejenak, Zhang Fan memasukkan resep pil itu ke sakunya dengan lambayan lengan bajunya, api menyala di hutan hantu dan area dalam radius ratusan kaki tiba-tiba berubah menjadi lautan api menutupi semua jejak tepat saat api itu membubung, tubuhnya bergerak dan dia telah berubah menjadi aliran cahaya, melewati hutan hantu dan langsung menghilang ke langit, terbang cepat menuju garis besar kota Suan Berat menghancurkan toko, ditambah pertempuran di hutan hantu telah menunda banyak waktu ketika dia kembali ke kota, pilar api surgawi ilahi telah bangkit seperti biasa di bawah cahaya merah menyala, Zhang Fan melesat dan menghilang keolah bengsian dari pintu belakang dengan cepat kembali ke ruangan yang sunyi bos, bos, anda kembali begitu dia masuk, dia melihat Li Fugui melangkah di depannya dia memegang undangan berwarna merah keemasan di tangannya disampul berlapis emas itu, beberapa kata terlihat samar-samar bos, ini undangan yang dikirim oleh kepala pelayan keluarga Zhou, Wu, Wang, dan Si Li Fugui bahkan tidak berhenti saat mengucapkan seluruh kalimat itu dia terutama menekankan kata, kepala pelayan, tampak seolah-olah dia bangga akan hal itu mengirim kepala pelayan untuk mengirim surat adalah tanda rasa hormat Zhang Fan memahami kesombongannya, dan tidak banyak bicara, hanya mengangguk mengambil undangan dari tangan Li Fugui, dan melihat lima kata besar tercetak di sampulnya Zhou, Wu, Wang, Si Selamat tinggal 333 Salam kata sederhana, salam itu seperti ada bunga di atasnya meskipun sudah melihatnya berkali-kali, Li Fugui tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak menjulurkan lehernya untuk melihatnya, seolah-olah dia tidak bisa berhenti membacanya kalau saja Zhang Fan tidak mengumpulkan kekuatan dalam jangka waktu yang lama melihat ekspresinya, dia pasti sudah memakan kartu ucapan ini Huff! Kali ini, standarnya telah ditingkatkan Berbeda dengan Li Fugui, Zhang Fan mengerutkan bibirnya dengan jijik dan membolak baliknya dia melihat bahwa kartu ucapan itu hanya memuji seni ilahi dan keterampilan mengolah alatnya yang cemerlang pada saat yang sama, kartu itu mengklaim bahwa semua yang terjadi sebelumnya hanyalah kesalahpahaman dan tidak ada yang istimewa tentang kunjungan besok karena itu, dia tidak melihatnya lagi dan melemparkan kartu ucapan itu kepada Li Fugui Iya, warnanya sudah menjadi merah Li Fugui buru-buru menangkapnya dan membolak baliknya dia tersenyum puas seolah-olah itu adalah kehormatan besar kartu hitam sebelumnya merupakan ancaman dan kartu merah ini merupakan isyarat niat baik Zhang Fan tidak sepuas Li Fugui hanya kartu biasa, kalau saja dia tidak berdarah sedikit saja, persoalan ini tidak akan selesai dia melambaikan tangannya dan hendak meminta Li Fugui pergi tepat pada saat ini, hatinya tiba-tiba tergerak dan dia berkata, ada yang salah kembali, kapan kartu ini tiba? Li Fugui baru saja berbalik dan dipanggil kembali oleh Zhang Fan mendengar ini, dia tercengang dan berkata, sudah setengah jam kami baru saja kembali dari menghancurkan toko dan kepala pelayan mengirimkannya ketika dia menyebut-nyebut tentang penghancuran toko dia malah mendecahkan bibirnya seakan-akan sedang mengenang kejadian itu hmm, pada saat itu kali ini, Zhang Fan tahu apa yang salah saat itu, dia masih bertarung dengan lelaki tua berjubah abu-abu di hutan hantu bagaimana mereka bisa bergerak begitu cepat? lalu mereka mengirimkan kartu ucapannya setelah merenung sejenak, wajah Zhang Fan menampakkan ekspresi kesadaran itu hanya tipuan kecil seorang pengusaha dia pikir mereka punya cara khusus untuk memantau situasi alasan mengapa kartu-kartu nama ini dikirim begitu awal adalah karena keempat klan kultivasi telah menggunakan metode bisnis mereka untuk membuka jalan bagi masa depan jika Zhang Fan kalah, dia akan ditangkap atau dibunuh kartu nama ini, yang samar-samar bermaksud mengakui kekalahan tidak akan bisa mendarat di tangannya sedangkan untuk karakter kecil seperti Li Fugui dia bisa dengan mudah mencubitnya sampai mati kalau dia menang, itu akan lebih baik dia sudah mengirim kartu nama sebelumnya yang menunjukkan kesungguhannya dalam mengakui kekalahan kalau dia mengirim hadiah yang besar dia mungkin bisa berdamai rencana yang bagus jika undangan itu terlambat dikirim seperti sekarang, Zhang Fan akan mengira bahwa mereka telah menerima berita kematian lelaki tua berpakaian abu-abu itu dan tidak punya pilihan lain selain mengakui kekalahan dalam hal itu, sikapnya akan sangat berbeda pada saat ini, dengan pengingat Zhang Fan, Li Fugui juga bereaksi ia adalah orang yang terbiasa bergaul di pasar sebelumnya, ia hanya sesaat terpesona oleh aura keempat klan sekarang setelah ia sadar, ia langsung mengerti bagus, jangan kira kau bisa membiarkannya begitu saja bos, biarkan aku yang mengurus mereka besok aku akan membuat mereka berdarah kita tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja Li Fugui melambaikan undangan itu dengan ganas tetapi Zhang Fan sudah melupakan masalah ini dia hanya melambaikan tangannya dengan santai duduk bersila di atas bantal bulu, dan mulai bermeditasi keesokan harinya, orang-orang di jalan terkejut saat mendapati toko-toko milik klan Zhou, Wu, Wang, dan Xi runtuh lagi anehnya, mereka tidak segera membangunnya kembali seperti yang mereka lakukan beberapa hari yang lalu sebaliknya, mereka membiarkan reruntuhan itu tetap ada seolah-olah mereka tidak peduli atau sedang menunggu sesuatu sebagai orang luar, mereka tentu tidak mengetahui secara spesifik tetapi jika mereka pergi ke Aula Bengsian untuk melihatnya mereka akan dapat memahami satu atau dua hal di jalan yang tidak luas di luar Aula Bengsian empat kereta yang ditarik oleh binatang buas diparkir melihat pakaian para prajurit dan pembudidaya di sekitar mereka orang dapat mengetahui bahwa mereka berasal dari empat klan pembudidaya pada saat ini, di depan Li Fugui yang sombong, tirai keempat kereta ditarik terbuka dan empat orang kultifator, tiga tua dan satu muda, berjalan keluar terlepas dari usia mereka, terlepas dari penampilan mereka keempat orang ini memancarkan perasaan superioritas seolah-olah mereka telah berada di posisi tinggi untuk waktu yang lama dan secara alami mengembangkan temperamen namun sekarang, sikap mereka sangat rendah salah satu orang tua, yang memegang tongkat berkepala naga berkata kepada Li Fugui dengan lembut saudara Li, mohon beritahukan kepada para guru dari klan Zhou, Wu, Wang, dan Xi mereka berkumpul untuk mengunjungi gurumu yang terhormat Tuan Zhou memanggilku saudara Li Li Fugui menatap kosong sejenak dan hampir merasa kewalahan oleh bantuan itu untungnya, dia berhasil mengendalikan diri tepat waktu dan tidak kehilangan ketenangannya tadi dia juga tumbuh di jalan ini, dan nama-nama dari empat klan kultifasi seperti guntur yang menusuk telinganya orang yang berbicara kepadanya adalah kepala klan Zhou saat ini yang terkuat dari empat klan jika itu di masa lalu, dia pasti sudah lupa nama belakangnya setelah mendengar kata-kata itu untungnya, dia ingat bahwa ada bintang jahat di atasnya jadi dia tidak kehilangan ketenangannya Tuan-tuan, silakan masuk Bos berkata bahwa dia akan dengan hormat menunggu kedatangan anda di ruang penerima tamu Li Fugui merenung sejenak sebelum mengucapkan dua kalimat ini keringat dingin pun membasahi sekujur tubuhnya menghadapi keempat Tuan itu, dia bahkan tidak keluar untuk menyambut mereka dan langsung mempersilahkan mereka naik ke atas baik itu kepala keluarga atau pemusaha kedua identitas ini memberi tiga tetua dan satu pemuda cukup kecerdikan di antara mereka berempat, tidak ada yang menunjukkan ekspresi aneh mereka semua menganggup dengan lembut dan mengikuti di belakang Li Fugui ke lantai dua ola bengsian meninggalkan rombongan mereka ini pasti rekan Daoi Sang Fan kau memang muda dan menjanjikan orang tua ini sangat mengagumimu sebelum orang itu masuk terdengar suara tawa yang jelas dan ceria dia adalah guru klan Zhou, Tuan Zhou Zhang Fan duduk tegak di ruang tamu tanpa bergerak dia hanya melirik ke empat orang itu di antara mereka berempat elder Zhou dan dua lainnya adalah orang tua sedangkan yang terakhir adalah seorang pemuda tampan dia melambaikan kipas lipat di tangannya dengan lembut menambah kesan elegan pada penampilannya di bawah bimbingan Li Fugui ke empatnya segera duduk rekan Taoi Sang, beberapa hari yang lalu ke empat klan kami salah paham terhadap anda dan menyebabkan banyak masalah hari ini, kami secara khusus datang untuk meminta maaf kami harap anda akan bermurah hati dan tidak menyimpannya dalam hati di masa mendatang, saat anda memurnikan peralatan spiritual anda dapat menitipkannya untuk dijual di toko kami kami tidak akan mengenakan biaya apapun jika ada sesuatu yang anda perlukan dari ke empat klan kami jangan bersikap sopan katakan saja kepada kami begitu mereka duduk, Tuan Zhou membuka mulutnya dan mengatakan ini sikapnya bisa dikatakan sangat rendah hati sesuai dugaan, inilah kinerja seorang pebisnis Zhang Fan tidak memandang rendah mereka karena perilaku mereka yang hampir pengecut sebaliknya, dia diam-diam memuji mereka dalam hatinya apa itu pengusaha? ketika mereka mengetahui bahwa kepentingan mereka sendiri dirugikan mereka segera menggunakan cara-cara yang dahsyat untuk menekan mereka jika penindasan gagal dan ada kemungkinan kerusakan serius mereka akan langsung mengakui kekalahan mereka tidak peduli dengan muka atau hal lain selama itu tidak memengaruhi bisnis mereka akan lebih baik lagi jika mereka bisa berkembang menjadi sekutu dan menghasilkan banyak uang bersama pada saat ini apa yang dilakukan oleh kepala klan Zhou, Wu, Wang, dan Xi adalah persis seperti ini kultifator inti palsu yang mereka undang telah tewas di tangan Zhang Fan dengan sumber daya klan kultifasi mereka yang kecil hampir mustahil bagi mereka untuk mengundang ahli yang lebih kuat setidaknya seorang Grandmaster Formasi Inti untuk menjadi pereman bayaran mereka karena kerugian yang mereka derita selama kebuntuan ditambah dengan bahaya yang mungkin dihadapi klan mereka mereka tidak bisa menahan diri jadi, tidak aneh bagi mereka untuk bertindak seperti ini jangan harap kita bisa membiarkan ini begitu saja ola bengsian kita adalah pada saat ini, tibalah waktunya bagi Li Fugui untuk naik panggung begitu Elder Zhou selesai berbicara sebelum Zhang Fan sempat mengatakan apapun Li Fugui melompat keluar mulutnya terbuka dan tertutup terus-menerus setiap kali dia berbicara, mulutnya akan mengembang lebih dari seratus kali lipat sepertinya dia tidak akan berhenti sampai keempat klan itu melepaskan lapisan kulit tepat saat omelan Li Fugui menyebabkan kemarahan terpancar di mata para kepala keluarga pemuda yang selama ini terdiam tiba-tiba berdiri dan membungkuk kepada Li Fugui saya kepala keluarga Si, Si Yu saya minta maaf kepada Taoise Sang atas nama keempat keluarga kami permintaan maaf yang diucapkannya tentu saja bukan sekadar kata-kata kosong dengan jentikan tangannya, sebuah kotak biok putih muncul di tangannya dia segera membukanya dan mendorongnya ke depan Zhang Fan hem, embun bercahaya di dalam kotak biok itu, ada sepuluh keping radian deus seukuran jari kelingking semuanya berkilau dan cemerlang, dan memiliki cahaya merah yang beredar di sekelilingnya mereka sebenarnya telah mengirimkan hadiah yang telah mereka janjikan untuk dibayarkan kepada tetua berjubah abu-abu itu sebagai permintaan maaf berita bahwa Zhang Fan membeli ekstrak spiritual yang dibutuhkan untuk pembentukan inti tentu saja tidak dapat disembunyikan dari keempat klan mengirim barang ini dapat dianggap sebagai kesempatan yang tepat mengangkat kepalanya untuk melihat Si Yu, Zhang Fan sekarang menyadari bahwa dia tampaknya agak meremehkan pemuda ini di antara mereka berempat, orang yang benar-benar memegang kendali bukanlah tetua Zhou dari klan Zhou yang merupakan klan terkuat di antara keempat klan, melainkan pemuda dari klan Si ini sama sekali tidak sederhana saat Zhang Fan sedang mengamati orang ini, ekspresinya tiba-tiba berubah dia menoleh dan melihat Li Fugui berlari ke arah pintu di sana, salah satu teman bajingannya sedang melihat ke arahnya dengan ekspresi panik apa yang telah terjadi? Zhang Fan sedikit mengernyit jika ada yang berani mengganggunya saat ini, itu pasti bukan masalah kecil tak lama kemudian, Li Fugui membiarkan orang itu pergi dan segera masuk meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan langkah kakinya tanpa sadar dia mempercepat langkahnya Zhang Fan tidak hanya memperhatikan ini, tetapi Si Yu juga mengangkat alisnya yang halus seolah-olah dia sedikit tertarik ketika Li Fugui berbisik ke telinga Zhang Fan, dia melambaikan tangannya dengan wajar dia bahkan tidak berusaha menyembunyikannya indera spiritualnya yang kuat segera meledak dan menyelimuti mereka berdua tidak khawatir suara mereka akan keluar Bos, seorang Grandmaster Formasi Inti ingin bertemu denganmu bagaimana menurutmu? mendengar ini, raut wajah Zhang Fan berubah dia akhirnya mengerti alasan reaksi aneh Li Fugui seorang Grandmaster Formasi Inti telah datang berkunjung untuk apa dia ada di sini? Ola Bansian tidak menjual harta karun atau ekstrak spiritual mengapa seorang Grandmaster Formasi Inti datang? 334 seorang Grandmaster Formasi Inti untuk apa kamu kesini? Zhang Fan bingung, tetapi dia terlalu malas untuk berurusan dengan keempat kepala keluarga dia langsung menerima kotak giyok yang berisi 10 keping embun bercahaya dan berkata dengan tenang masalah ini dianggap selesai, dan sisanya akan diputuskan di masa mendatang saat ini, ada sesuatu yang harus aku urus aku tidak akan menemanimu lagi meskipun keempat pemimpin klan penasaran, mereka tidak punya pilihan selain mengucapkan selamat tinggal dan pergi Zhang Fan bahkan tidak mengantar mereka seorang Grandmaster Formasi Inti melawan empat keluarga kultivasi kecil apakah perlu dikatakan mana yang lebih penting? dengan pemikiran ini, dia perlahan-lahan keluar dari ruang penerima tamu dan berjalan menuju ruangan yang tenang di sana, seorang pemuda berpakaian aneh berdiri di luar pintu, seperti seekor semut di wajan panas, mondar mandir tanpa henti orang ini juga salah satu dari gerombolan bajingan Lifugui dia bekerja sebagai pelayan di aula bengsian melihat kedatangan Zhang Fan, dia menyekak keringat dinginnya dan menghela napas panjang lega dia tergagap, bos, seorang Grandmaster Formasi Inti telah menunggu anda untuk waktu yang lama berapa lama? paling lama? kurang dari seperempat jam hanya saja anak ini takut dengan identitas Grandmaster Formasi Inti dan setiap hari terasa seperti setahun Zhang Fan menepuk bahunya dan tidak banyak bicara dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk di dalam ruangan yang sunyi, seorang pria parubaya berambut putih duduk di sebelah meja batu ia sedang menyeruput secangkir teh harum ekspresinya tenang seolah-olah ia berada di rumahnya sendiri Junior Zhang Fan menyapa senior ini bolehkah saya bertanya bagaimana saya harus memanggil anda, senior? begitu Zhang Fan masuk, dia melihat sekeliling sejenak dan langsung memberi hormat saya Ling Feng Xiao anda pemilik bengsian hall, apakah kau memurnikan senjata roh ini? pria parubaya itu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Zhang Fan matanya berkilat kaget seolah-olah dia terkejut dengan kemudahan Zhang Fan dia melambaikan tangannya dan sebuah senjata spiritual berbentuk kerucut terlempar keluar Zhang Fan meraih senjata spiritual itu dan melihatnya sekilas dia tahu tanpa ragu bahwa itu adalah hasil karyanya ini hanyalah alat spiritual tingkat menengah mengapa seorang Grandmaster Formasi Inti sangat menghargainya dia melihat dengan jelas bahwa Ling Feng Xiao ini tampak tidak peduli namun tatapannya tidak pernah meninggalkannya, seakan menantikan jawabannya dengan keraguan di hatinya, Zhang Fan tidak berhenti sama sekali dia langsung menganggup dan berkata ya, ini yang aku sempurnakan begitu dia selesai berbicara, dia langsung bertanya apa yang bisa saya lakukan untuk senior Ling? inilah inti persoalannya Zhang Fan tidak percaya bahwa seorang Grandmaster Formasi Inti akan datang mengetuk pintunya untuk meminta alat spiritual tingkat menengah dia pasti memiliki beberapa motif tersembunyi benar saja, begitu dia selesai berbicara, dia melihat lelaki parubaya itu menepuk pahannya dengan ekspresi gembira dia tiba-tiba berdiri dan berkata bagus, bagus, bagus bagus sekali kamu berhasil adik kecil, apakah kamu ahli dalam seni sihir tipe api? saat dia berbicara, mata Ling Feng Xiao bersinar panas di matanya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa disembunyikan oleh seorang Grandmaster yang telah mencapai puncak seni dewa elemen api Zhang Fan sedikit terkejut, melihat senjata spiritual berbentuk kerucut di tangannya dia akhirnya mengerti senjata spiritual ini diberi nama Heaven Breaking Cornell senjata ini dibuat dari tulang binatang buas yang diperolehnya secara kebetulan dan dikombinasikan dengan teknik pembuatan tanah saat ia membuat benda ini, ia mengalami sedikit masalah api bumi saja tidak dapat menggerakkan tulang binatang itu pada akhirnya, ia harus menggunakan ki matahari untuk menyalakan api agar berhasil membuatnya bagi Zhang Fan, ini sama sekali tidak sulit hanya butuh sedikit usaha ekstra dan dia tidak terlalu mempermasalahkannya sekarang setelah Ling Feng Kiao bertanya, dia menyadari bahwa jika dia tidak memiliki api emas mataharinya, tidak akan mudah untuk membuat tulang binatang ini dia pasti tertarik dengan seni dewa elemen api milikku Zhang Fan mengangkat kepalanya untuk melihat Ling Feng Kiao dan akhirnya mengerti maksud lawannya dia tidak tahu dari mana orang ini mendapatkan Heaven Breaking Cornell ini pada akhirnya, Ling Feng Kiao mengetahui tentang intensitas api yang meledak selama pembuatan dan dengan demikian datang mengetuk itu benar, saya adalah seorang kultifator seni dewa elemen api karena Ling Feng Kiao sudah mengetuk pintunya, tidak mungkin ia bisa menyembunyikannya dengan kata-kata kosong oke, aku perlu meminjam seni dewa elemen api milikmu untuk sesuatu ini akan menjadi hadiahmu Ling Feng Kiao menyatakan niatnya kemudian, dia membalikkan telapak tangannya dan sebuah kotak diok muncul di tangannya dia mendorongnya keluar kotak diok lainnya tiba-tiba, Zhang Fan teringat sepuluh embun cahaya yang masih ada di dalam kantong Qian Kun miliknya seolah-olah ada tangan tak terlihat yang sedang memainkannya kotak diok itu perlahan terbang di depannya kemudian, dengan suara, sua kotak itu terbuka, memperlihatkan benda di dalamnya ini tatapan Zhang Fan membeku meskipun dia sudah tahu bahwa kekayaan Grandmaster yang sempurna tidak kurang dari empat klan dia tetap tidak bisa menahan rasa terkejutnya kotak diok ini hanya seukuran telapak tangan dan isinya hanya setengah tetapi tetap saja menarik perhatian Zhang Fan lapisan itu adalah pasta putih susu yang lengket begitu tersingkap, aroma aneh memenuhi sekelilingnya dan langsung memenuhi seluruh ruangan yang sunyi saat seseorang terbenam di dalamnya perasaan seolah-olah ilusi namun nyata melayang di udara dan seolah-olah energi asal paling murni di surga dan bumi telah meresap ke dalam tubuh seseorang langsung muncul cairan taiksu itu sangat halus perkataan Kutawo menunjukkan akar permasalahan ini sekalipun dia tidak mengatakannya, Zhang Fan tahu apa itu cairan taiksu adalah cairan putih susu yang mirip dengan stalaktit namun, saat digunakan oleh para kultifator, mereka tidak meminumnya secara langsung sebaliknya, mereka menambahkan saripati spiritual ke dalamnya dan memurnikannya menjadi pasta ini baik itu teknik, bahan, maupun usaha yang dikeluarkan semua ini membuat nilai produk jadi jauh lebih tinggi daripada aslinya Zhang Fan tidak menyangka akan menerima sesuatu seperti ini ia berencana untuk mengumpulkan yang asli dan menyempurnakannya sendiri dia tidak menyangka akan melihat kotak berisi cairan taiksu yang setengah jadi di hadapannya anak muda, sebaiknya kau pikirkan baik-baik suara Kutawo mengandung sedikit keseriusan pemuda ini tidak sederhana tingkat kultifasinya sudah berada pada tahap lanjutan dari tingkat penyelesaian meskipun tidak stabil, dia tidak boleh diremehkan kamu bukan lawannya maksudnya jelas, naga tidak cocok dengan ular sosok kuat seperti ini, entah itu musuh atau teman, pasti luar biasa terlibat dalam bisnis mereka bukanlah langkah yang cerdas jika dia menolak sekarang, dia akan menyinggung orang ini tetapi risikonya akan jauh lebih kecil begitu dia terlibat, tidak akan mudah untuk keluar fiuh menghembuskan napas dalam-dalam, Zhang Fan mengangkat kepalanya tepat saat dia hendak berbicara, dia melihat sebuah gulungan terbang keluar dari tangan Ling Feng Kiao dan terbuka di udara, memperlihatkan isi gulungan itu ini, Zhang Fan meliriknya dan tiba-tiba menundukkan kepalanya seolah-olah seluruh perhatiannya tertarik oleh cairan taiksu dan dia tidak lagi melihat gulungan itu gulungan itu sangat tua, tidak diketahui terbuat dari kulit binatang apa gulungan itu sudah menguning dan tampak akan hancur jika dibenturkan dengan sedikit kekuatan tidak ada fluktuasi kekuatan spiritual di dalamnya karena itu, reaksi Zhang Fan tidak menarik perhatian Ling Feng Kiao akan aneh jika dia fokus pada gulungan itu jangan ganggu dua orang untuk hal yang sama anak muda, tolong perbaiki hal kecil ini saya akan datang lagi dalam tiga hari Ling Feng Kiao berkata, tatapan matanya yang tajam tidak memberi Zhang Fan kesempatan untuk menolak Zhang Fan tidak bereaksi dia terus menatap cairan taiksu seolah-olah dia masih tertarik padanya tetapi dia tampak sedang memikirkan sesuatu akan tetapi reaksinya yang tidak biasa itu tidak luput dari perhatian Sang Tao Ku yang hampir menyatu dengannya anak muda, ada apa? apakah ada yang salah? Zhang Fan menundukkan kepalanya ekspresinya terus berubah matanya tampak seperti hendak menyemburkan api jika dia tidak menyembunyikannya tepat waktu itu pasti akan membangkitkan kecurigaan Ling Feng Kiao setelah bertahun-tahun dia telah mengalami banyak hal apalagi yang bisa membuatnya kehilangan ketenangannya seperti ini pendeta Tao Ku mengenal Zhang Fan dengan baik dia tahu bahwa Zhang Fan adalah orang yang cerdik yang membuatnya semakin aneh Zhang Fan tidak langsung menjawab ku Tao dia menarik nafas dalam-dalam beberapa kali untuk menekan emosinya kemudian, dia perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum baiklah undangan Senior Ling menunjukkan bahwa anda sangat menghargai saya saya pasti akan melakukan yang terbaik kemudian dia melihat gulungan itu lagi seolah-olah tidak terjadi apa-apa setelah melihat setiap detailnya dia berkata, tidak masalah aku pasti akan berhasil menyempurnakannya dalam waktu tiga hari saya akan tetap di sini menunggu kedatangan Senior Ling awalnya, pendeta ku tidak terlalu memperhatikan gulungan itu namun, setelah mendengar perkataan Zhang Fan dia menjadi semakin penasaran dia tidak bisa tidak memperhatikannya di dalam gulungan itu, terdapat sebuah kuali perunggu yang tingginya setengah dari tinggi manusia kuali itu sederhana dan tidak berhias bentuknya sangat berbeda dari kuali dan peralatan biasa tidak diketahui untuk apa kuali itu digunakan selain kuali perunggu itu sendiri ada banyak informasi pada gulungan itu semuanya tentang bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikannya, batasan-batasan yang dibutuhkan, dan sebagainya dari sini, dapat dilihat bahwa gulungan ini pada dasarnya adalah cetak biru yang menjelaskan cara memurnikan kuali perunggu apakah ada yang aneh tentang ini? pendeta tahu ku tidak dapat mengerti meskipun kultivasinya tidak sebaik Zhang Fan dia dapat melihat bahwa batasan yang diperlukan untuk memurnikan kuali perunggu pada gulungan itu sebenarnya mirip dengan kunci itu adalah kunci untuk membuka beberapa reruntuhan atau gua meskipun tingkat kesulitan untuk menyempurnakannya tidaklah kecil dan tidak dapat dilakukan oleh mereka yang bukan ahli perkakas bagi Zhang Fan, hal itu bukanlah masalah ia dapat menyelesaikannya dalam waktu tiga hari sekarang bukan saatnya untuk menanyakan hal itu pendeta ku tetap diam dan tidak ikut campur dalam jawaban Zhang Fan baiklah, adik kecil, jangan khawatir aku bukan orang yang pelit setelah ini selesai, aku akan memberimu hadiah kecil hahaha mendengar Zhang Fan setuju ketajaman di mata Ling Feng Xiao menghilang dia tertawa terbahak-bahak dan meninggalkan gulungan dan kotak diok itu dia tidak perlu Zhang Fan untuk mengantarnya pergi dan melayang pergi tiga hari lagi aku akan datang berkunjung selamat tinggal sebelum dia selesai berbicara, dia sudah menghilang di ruangan yang sunyi itu, hanya Zhang Fan yang berdiri di sana dengan tenang matanya bersinar dan perlahan-lahan ada api di dalamnya penatu aku, apakah kau masih ingat teknik pemecahan batasan 5 elemen agung setelah beberapa lama sebuah suara muncul 335 tuanku, apakah anda masih ingat teknik pemecahan batasan 5 elemen di ruangan yang sunyi, Zhang Fan tiba-tiba berkata setelah terdiam lama apa? cermin matahari besar tiba-tiba terbang keluar, dan wajah terkejut ku tawis muncul di cermin maksudmu benda ini ada hubungannya dengan teknik pemecahan batasan 5 elemen suaranya penuh kejutan dan kegembiraan tak berujung apa itu teknik pemecah batasan 5 elemen agung meskipun dia tidak mempelajarinya dari Zhang Fan selama ini, dia telah melihatnya berkali-kali, itu benar-benar dapat disebut sebagai teknik rahasia kekuatan magis nomor satu yang pernah dia lihat dalam hidupnya melanggar semua teknik terlarang di dunia, apakah ini lelucon kalau bukan karena kultivasi Zhang Fan yang masih rendah dan penerapan teknik pemecah batasan 5 elemen masih terbatas hal itu sungguh tidak terbayangkan dengan kekaguman ku tahu terhadap teknik pemecah batasan 5 elemen agung dia langsung bereaksi setelah mendengar perkataan Zhang Fan mungkinkah kemampuan ilahi lain dengan level yang sama akan segera muncul memikirkan hal ini pendetaku tidak dapat menahan kegembiraannya dia ingin membuka mulut Zhang Fan secara pribadi dan membiarkannya menumpahkan sisa kata-katanya iya saya mempelajari teknik pemecahan batasan 5 elemen besar di atas kuali perunggu seperti ini Zhang Fan tidak menyembunyikannya dan mengangguk sambil menatap gambar yang melayang naik turun di depannya serta tripod perunggu di atasnya ia merasa seperti kembali ke beberapa dekade silam seorang anak dengan wajah serius seperti orang dewasa sedang duduk di tanah di depannya ada tripod perunggu yang tingginya dua kali lipat darinya dia menyentuh huruf-huruf emas itu dan bergumam dia telah duduk di sana selama seharian sudah berapa hari dan malam ia lalui seperti ini bagaimana ia bisa melupakannya tripod perunggu pada gambar itu jelas sama dengan tripod pada teknik pemecahan batasan 5 elemen dia tidak mungkin salah tentang ini baru saja, Zhang Fan terkejut saat melihatnya bahkan dengan kelicikannya dia tidak bisa menyembunyikannya dan harus menundukkan kepalanya untuk menghindarinya jelas terlihat betapa terkejutnya dia kehidupan sebelumnya kehidupan saat ini karakter emas pada tripod perunggu itu adalah sistem sihir yang benar-benar berbeda dari dunia kultifasi lokal semua ini dipenuhi dengan perasaan misterius dan samar-samar terhubung dengan kenangan kehidupan sebelumnya yang perlahan memudar seolah-olah ada kedalaman tak terbatas di dalamnya menyebabkan dia tidak dapat melepaskan diri belum lagi pencapaian Zhang Fan hari ini sedikitnya 70% berkat teknik pemecahan batasan 5 elemen besar sekarang ada kuali tembaga sejenis yang akan muncul di dunia ini kemampuan ilahi setingkat itu akan muncul bagaimana mungkin dia tidak bersemangat bagaimana mungkin dia menolak ini adalah kunci untuk membuka formasi orang yang merancang kunci ini pasti pernah melihat kuali perunggu asli sebelumnya dan dia pasti sangat mementingkannya kalau tidak dia tidak akan secara khusus menggunakan bentuk ini sebagai hub pembatas setidaknya ada 70% kemungkinan bahwa bagian utama kuali perunggu itu tersembunyi di tempat yang ingin dijelajahi Ling Fengqiao dengan menyimpulkan informasi yang terungkap dari gulir ke belakang ini kesimpulan di atas adalah logis jangankan 70% kalau cuma 10% pun kita tidak boleh biarkan begitu saja awalnya meskipun dia telah menyinggung Ling Fengqiao dia tidak berencana untuk terlibat dalam pusaran air namun kemunculan kuali perunggu ini segera mengubah pikirannya pada saat ini bahkan jika Ling Fengqiao tidak mengundangnya dia pasti akan mengikutinya kesempatan ini tidak boleh dilewatkan Zhang Fan tiba-tiba berbalik dengan lambayan tangannya gulungan dan kotak giok itu berada di tangannya pada saat yang sama dan dia melangkah keluar tiga hari apa Wan R tidak akan pergi kakak biarkan Wan R tinggal iya di ruangan sunyi di lantai dua aula bengsian Wan R menarik lengan baju Zhang Fan dan hendak menangis di sampingnya Li Fugui berdiri dengan canggung melihat pemandangan di depannya dia tidak tahu harus meletakkan tangan dan kakinya di mana dalam beberapa bulan terakhir hubungan dia dengan Wan R baik-baik saja dia ingin mengatakan beberapa patah kata untuknya tetapi karena tekanan Zhang Fan dia tidak bisa mengatakan apa-apa tidak Zhang Fan menggelengkan kepalanya menepuk kepalanya dan berkata kamu harus pergi saat ini badai sedang terjadi di kota Suan Berat mengirim Wan R pergi adalah keputusan yang telah dibuatnya setelah dia menyetujui undangan Ling Feng Kiao bagaimana dia bisa berubah pikiran dengan mudah dalam setengah tahun terakhir dia telah memamerkan keahliannya di kota Hefi Suan Tan Parasamalu terutama keahlian di permukaan sebenarnya itu adalah hal yang sangat ceroboh untuk dilakukan itu bertentangan dengan apa yang telah dia lakukan di masa lalu namun dia tidak bisa tidak melakukannya jika tidak dia tidak akan bisa mengumpulkan semua potongan spiritual yang dibutuhkannya dalam waktu singkat mencapai tahap lanjutan dari ramuan emas adalah prioritas utamanya untuk itu ia tidak keberatan mengambil risiko lagi pula dalam keadaan normal risiko ini tidak besar kota Suan yang berat atau bahkan seluruh komunitas taoisme bawah tanah telah melangkah terlalu jauh di jalur kerajinan dapat dikatakan bahwa mereka telah memasuki pagar mengubah pikiran mereka dalam waktu singkat lebih mudah diucapkan daripada dilakukan pada saat pengetahuan Zhang Fan tentang keterampilan dan memasuki mata tokoh-tokoh penting tersebut dan menarik perhatian mereka pada saat mereka mengetahui tentang pentingnya keterampilan semuanya sudah terlambat saat itu Zhang Fan pasti sudah menghilang dari kota Hevisuan dengan membawa banyak uang saat ia muncul kembali di hadapan mereka ia bukan lagi sampah yang bisa dengan mudah dimanipulasi ditambah lagi bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi dan dia menarik perhatian orang lain itu tidak akan menjadi masalah besar lagipula tidak mungkin pihak lain akan langsung menurunkan seorang kultifator tingkat penyelesaian tingkat atas atau seorang kultifator tingkat asli untuk menghadapi seorang kultifator tingkat dasar bukan bukankah itu seperti membunuh ayam dengan pisau jagal sama sekali tidak dengan kata lain bahkan jika keadaan tidak berjalan sesuai harapan Zhang Fan ia dapat mengandalkan kemampuan supernaturalnya dan bantuan kloningannya untuk melarikan diri hidupnya tidak akan terancam sayangnya sesuatu yang tidak terduga terjadi itu adalah undangan Ling Feng Kiao godaan kuali perunggu itu tak tertandingi tidak peduli apapun tidak peduli seberapa besar risiko yang harus diambilnya ia harus berpartisipasi ini terkait dengan petunjuk dari kehidupan masa lalunya dan jalan menuju pencerahan jika itu terjadi banyak hal akan berada di luar kendalinya berapa lama dia harus pergi atau dengan kata lain apakah dia bisa kembali jika memakan waktu terlalu lama atau jika dia meninggal maka Wan R masih akan berada dalam bahaya di kota Suan Berat jika memang begitu maka ia harus memanfaatkan fakta bahwa ia tidak cukup memenuhi syarat untuk menarik perhatian tokoh-tokoh penting itu dan membiarkan Wan R pergi lebih awal baru setelah itu ia bisa fokus pada pertarungan di masa mendatang Zhang Fan menjelaskan sedikit dan menoleh ke Li Fugui kamu temani Wan R kembali ke kota Broken Mountain saat aku kembali aku akan mencarimu jika kau bisa menjaga Wan R tetap aman aku janji pada titik ini ekspresi Zhang Fan berubah serius dan dia mengucapkan kata demi kata lindungi pasukanmu dan bangun klan yang akan bertahan selama seribu tahun klan mata Li Fugui memerah mencapai puncak alam inti emas adalah hal yang mustahil baginya dan dia bahkan tidak berani memikirkannya membangun klan kultivasi yang akan bertahan selama seribu tahun adalah impian terbesarnya atau dia tidak akan begitu bersemangat saat menghadapi empat klan kultivasi kecil bagus, bagus, bagus aku pasti akan melindungi nona Wan R kalau terjadi apa-apa padanya bos, kau boleh memenggal kepalaku Li Fugui tidak ragu sejenak dan berjanji sambil menepuk dadanya dia memiliki hubungan yang baik dengan Wan R sekarang setelah ada manfaat yang begitu besar tidak ada yang perlu diragukan lagi mengenai meninggalkan rumah, apa itu? mendengar ini, Zhang Fan mengangguk yang kurang dari Wan R adalah bantuan urusan duniawi Li Fugui ini licin dan bisa menutupi kekurangannya selain itu, dia akan menyerahkan metode pengendaliannya kepada Wan R dengan pencegahannya, dia seharusnya bisa memastikan bahwa dia tidak akan memiliki pikiran lain kemudian dia berkata kepada Wan R Wan R, saat kamu kembali, temui Su Fan dan minta dia mengatur agar kamu dapat masuk ke Sekte Suanyin eh, Wan R masih sangat tertekan ketika dia mendengar tiga kata, Sekte Suanyin dia hanya menjawab dengan suara rendah membiarkannya masuk ke Sekte Suanyin juga merupakan masalah yang mendesak meskipun Zhang Fan tidak banyak menunjukkan keterampilan pemurniannya dan kemungkinan menarik perhatian tokoh-tokoh penting itu tidak tinggi untuk mencegah kecelakaan, dia masih perlu mencari pendukung untuk Wan R pada saat ini, Sekte Suanyin adalah pilihan terbaik dengan tubuh Suanyin milik Wan R, dia pasti akan dihargai di Sekte tersebut dengan kekuatan Sekte Suanyin, bahkan jika terjadi kesalahan mereka pasti akan mampu melindungi Wan R setelah menjelaskan semuanya, Zhang Fan menghela napas panjang dan merasakan sedikit kelelahan setelah ini, dia akhirnya mengerti mengapa sebagian besar kultifator memiliki hati yang murni dan sedikit keinginan dan mendaki sendirian satu perasaan lagi berarti satu kekhawatiran lagi jalan menuju jalan agung itu sulit dan jalan menuju keabadian itu panjang berapa banyak usaha yang harus dikeluarkan seseorang kesendirian, kesendirian yang harus dipilih dalam keadaan tak sadarkan diri, terdengar suara seruling yang sepi bagai salju, bergema di aula setengah santai, berbisik bernyanyi lembut tak berujung, terdengar putus asa tiga hari berlalu dalam sekejap mata Wan Er dan Li Fugui awalnya enggan pergi tetapi atas desakan Zhang Fan, mereka pergi bersama karavan setelah setengah tahun, mereka akan dapat kembali ke kota Broken Mountain adapun Zhang Fan sendiri, dalam tiga hari pengasingannya dia telah berhasil menempa kunci formasi Kuali Perunggu apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah menunggu menunggu Ling Fengqiao datang kepadanya lagi di dalam ruangan yang sunyi, Zhang Fan yang tengah duduk bersilah tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menoleh pada saat yang sama, pintu batu itu terbuka memperlihatkan sosok seorang pria parubaya berdiri dengan tangan di belakang punggungnya Ling Fengqiao sudah dimulai di luar kota Hefisuan, puluhan ribu mil jauhnya ada sebuah danau hitam di bawah cahaya magnet, danau itu sedikit beriak dengan cahaya dingin kabut tipis muncul dari air hitam dan menyebar secara samar, ada bintik-bintik cahaya hitam yang berkedip dan benang-benang hitam saling terkait seolah-olah itu adalah jaring besar yang menutupi langit menutupi segalanya aura kehancuran, kekuatan kehancuran, sumber air yang memelihara semua makhluk beralih ke ekstrim lainnya di sini danau air hitam di permukaan danau, ada beberapa karang dua pria dan seorang wanita berdiri di sana, memandang kekejauhan ketiganya berdiri dalam formasi dua orang di depan dan satu orang di belakang yang di belakang adalah seorang kultifator pria muda dengan ekspresi rendah hati hanya ketika dua kultifator tua di depannya tidak memperhatikan, matanya akan memancarkan sedikit kekejaman wanita tua, mengapa monster tua ling dan peri salju belum datang apakah menurut anda mungkin telah terjadi kecelakaan kecelakaan apa yang mungkin terjadi di samping lelaki tua itu, seorang perempuan tua dengan punggung bungkuk mendengus dingin lihat, bukankah mereka ada di sini sebelum dia selesai berbicara, aliran cahaya melintas di langit menerobos udara aliran cahaya berkelebat menemukan sosok seorang pria dan seorang wanita usia wanita itu tidak dapat dipastikan dia memiliki tubuh yang ramping dan terbungkus pakaian hitam, hanya memperlihatkan wajahnya dia berdiri di permukaan air seolah-olah dia tidak memiliki bobot tubuh lelaki itu berwarna kuning, pendek, dan gemuk kepalanya botak, padahal sebenarnya dia botak berbeda dengan wanita yang wajahnya setenang es wajah pria pendek dan gemuk itu tampak masam dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak melihat wanita di sampingnya seolah-olah dia sangat enggan untuk datang periswe, kau di sini sudah bertahun-tahun lelaki tua yang berdiri di atas karang itu segera melangkah maju dan mengabaikan petani pendek dan gemuk itu ia langsung berbicara kepada perempuan berpakaian hitam itu sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya dia dikejutkan oleh auman singa dan mundur orang tua, kamu ingin dipukuli lagi mengapa wanita tua ini tidak menggarukmu saat berbicara wanita tua itu gemetar saat melangkah maju dia mengangkat tongkat kayu hitam yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui dan memukul lelaki tua itu ah, sakit sekali orang tua itu menjerit kesakitan dan memegangi kepalanya tidak berani menatap wanita berpakaian hitam itu lagi tongkat itu kokoh bahkan kultifator bertubuh pendek dan gemuk itu tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya dan merasakan kulit kepalanya mati rasa saat melihat ini hem setelah memarahi lelaki tua itu wanita tua itu memukul tanah dengan tongkatnya dan berkata, sue ningbing, kamu terlambat jika kau tidak datang wanita tua ini akan pergi mengundangmu kata-katanya penuh dengan kecemburuan dan provokasi dia tampak tidak berbeda dari wanita di dunia sekuler yang cemburu pada kasih sayang seorang pria nona sui jika mertuamu ingin berpura-pura pergilah ke tempat lain jangan datang kepadaku jika tidak ekspresi sue ningbing benar-benar membeku dia berkata dengan dingin kalau tidak apa begitu suaranya jatuh suipo hampir melompat berdiri kalau saja lelaki tua di sebelahnya tidak menahannya dia pasti sudah mengayunkan tongkatnya tentu saja lelaki tua itu harus menggunakan beberapa kruk lagi mulutnya bengkok tetapi dia tidak berani berteriak kesakitan dia tampak sangat menyedihkan melihat ekspresi mereka sang kultifator muda yang berdiri di belakang pasangan tua itu dan sang kultifator pendek gemuk yang dibawah sue ningbing pun tak kuasa menahan diri untuk tidak menampakkan ekspresi aneh apakah dia benar-benar seorang Grandmaster yang menyelesaikan sesuatu kedua mertua yang tampaknya tidak dapat diandalkan ini sebenarnya adalah Grandmaster formasi inti yang agung namun jika bukan karena tekanan aura spiritual samar di dalam tubuh mereka tidak seorang pun akan dapat mengatakan bahwa mereka tangguh hmm mengapa lingfengqiao belum datang ketika mereka selesai bermain-main sueningbing bertanya dengan santai siapa yang tahu kemana monster tua itu pergi kalau dipikir-pikir sudah bertahun-tahun sejak kita berempat orang tua itu baru saja mengucapkan beberapa patah kata ketika sebuah teriakan marah menghentikannya cukup jangan bicara padaku tentang hubungan kita sebagai saudara kita sudah lama tidak menjadi saudara untuk pertama kalinya wajah sue ningbing menunjukkan ekspresi selain dingin ada kebencian, kepahitan, dan sebagainya jika bukan karena gelombang aura spiritual yang tiba-tiba dari tubuhnya yang diam-diam mengingatkannya tentang statusnya sebagai Grandmaster yang sempurna beberapa orang tidak akan mampu menahan diri untuk melangkah maju dan mencintainya aduh anehnya, wanita tua itu tidak terus menusuknya sebaliknya, dia menghela nafas dan berkata memikirkan hubungan antara tiga cabang klan air hitam monster tua ling agak ekstrim saat itu tapi di tengah kalimatnya, dia tidak bisa melanjutkan aura pembunuh di tubuh sue ningbing hampir terasa nyata jika dia terus berbicara, perkelahian mungkin benar-benar akan terjadi meskipun wanita tua itu tampak gila, dia sebenarnya sangat mengerti kalau tidak, dia tidak akan bisa mengendalikan lelaki tua keluarganya selama bertahun-tahun dia segera berhenti berbicara dan suasana menjadi sunyi tak lama kemudian, tepat ketika mereka bertiga mulai tidak sabar tiba-tiba mereka mendengar suara samar-samar suara ini begitu lembut sehingga jika seseorang tidak memperhatikan, mereka akan melewatkannya namun, siapakah mereka bertiga bahkan yang terlemah di antara mereka berada di tahap menengah dari level penyelesaian tentu saja, suara ini tidak bisa lepas dari telinga mereka itu monster tua ling wanita tua itu tiba-tiba membuka mulut dan berbicara pada saat yang sama, mata sue ningbing berkilat rumit entah itu nostalgia atau kebencian perubahannya begitu cepat sehingga bahkan dia tidak tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan di tempat langit dan air bertemu, dua sinar cahaya, satu hitam dan satu merah muncul hah, pada saat yang sama, mereka bertiga berseru berbeda dengan sue ningbing dan wanita tua itu, orang yang dibawa oleh monster tua ling tidak digendong olehnya sebaliknya, dia terbang sendiri kecepatannya tidak lebih lambat dari monster tua ling setelah beberapa saat, dua siluet muncul di atas batu di dekatnya hahahaha, nyonya sui, nyonya sui, ningbing, sudah lama tak berjumpa saat mereka muncul, ling feng xiao tertawa monster tua ling, kau sudah terlambat jika kau datang empat jam lebih lambat, penantian ratusan tahun akan sia-sia kami tidak akan membiarkanmu pergi nyonya sui menatap ke langit dan berkata dengan marah jangan salahkan aku, aku sedang menunggu teman muda ini lagi pula, belum terlambat teman muda saat suara ling feng xiao menghilang, baik nyonya sui maupun sue ningbing, yang pura-pura tidak melihatnya menatap Zhang Fan dengan rasa ingin tahu bagi ling feng xiao memanggilnya teman muda, orang ini bukan orang biasa tingkat kultifasi Zhang Fan tidak dapat disembunyikan dari 3 kultifator tingkat menengah yang telah mencapai level akhir namun, setelah memeriksanya, mereka mengerti dia hanya berada di puncak level dasar apakah dia layak mendapat perhatian monster tua ling jejak raguan melintas di hati mereka, tetapi mereka tidak banyak bicara namun, ada sedikit rasa ingin tahu di mata mereka di bawah tatapan mereka, Zhang Fan menyeringai dan melangkah maju, Zhang Fan Junior menyapa semua senior pada saat yang sama, tatapannya menyapu ke arah kultifator muda di belakang madam sui dan kultifator pendek gemuk di sebelah sueningbing pandangannya berhenti sejenak pada kultifator muda itu sebelum beralih sebaliknya, pandangannya tertuju pada kultifator pendek dan gemuk itu untuk waktu yang lama matanya berbinar dengan senyuman ini seseorang yang dikenalnya Li Chun kultifator pendek dan gemuk ini adalah Li Chun dari Heavens Escape House, yang sudah bertahun-tahun tidak ditemuinya mengapa dia ada di sini? Zhang Fan curiga, tetapi tidak pantas baginya untuk bertanya ketika pertama kali tiba, dia menyadari kehadiran Li Chun namun, berdasarkan ekspresi dan gerakannya, dia tampak agak tidak wajar karena takut dia menghalangi, dia tidak menyapanya sekarang dia melihat ekspresi Li Chun, dia mengonfirmasi kecurigaannya seolah menanggapi tatapan Zhang Fan, Li Chun juga mengangguk sedikit dan sedikit kegembiraan melintas di matanya sambil sedikit mengernyit, Zhang Fan tidak melihat lagi dan kembali ke sisi Ling Feng Xiao monster tua Ling, dalam dua jam lagi, usianya akan genap seratus tahun apakah menurutmu kita bisa menemukan harta karun rahasia yang ditinggalkan oleh leluhur setan hitam? setelah hening sejenak, Nyonya Sui membuka mulutnya dan berbicara kata-katanya tampak mengandung sedikit kekhawatiran dia adalah seorang kultifator di tahap tengah tahap pembentukan inti dan rekan daunnya, Nyonya Sui, tidak dapat dipisahkan dengan keduanya bekerja sama, bahkan seorang ahli tahap pembentukan inti tahap akhir tidak akan mampu membuatnya merasa seperti ini Ling Feng Xiao menghela nafas dan berkata usaha dua generasi selama seratus tahun akan bergantung pada malam ini kata-katanya tidak memiliki makna yang jelas sepertinya dia juga tidak percaya diri untuk sesaat, suasana hening keempat grandmaster formasi inti dan tiga ahli bangunan fondasi semuanya memikirkan masalah mereka sendiri, menunggu saat itu tiba Zhang Fan berdiri di samping dengan mata terpejam seolah-olah sedang beristirahat dan bersiap kenyataannya, pikirannya tidak berhenti sejenak dalam perjalanan ke sini Ling Feng Xiao sudah menceritakan keseluruhan ceritanya secara kasar karena dia masih membutuhkan bantuannya nanti harta karun rahasia yang disebut-sebut kesempatan yang telah mereka tunggu selama seratus tahun sebenarnya adalah beberapa kata yang ditinggalkan oleh leluhur setan hitam sebelum ia menghilang itu dipelajari oleh para leluhur klan air hitam dan setelah ratusan tahun mencari akhirnya ada harapan untuk mendapatkannya pada generasi Ling Feng Xiao leluhur iblis hitam bisa dikatakan sangat terkenal meskipun Zhang Fan baru tinggal di daerah kota Suan Berat selama lebih dari setengah tahun, namanya sudah terkenal dia adalah salah satu pendiri seni pemurnian tulang binatang buas sama seperti status Sutong di kota Gunung Patah bedanya, orang ini tidak menghilang begitu cepat sebaliknya, dia berkultivasi hingga tahap akhir alam jiwa baru lahir dengan kekuatannya, dia bisa dianggap sebagai orang penting di wilayah kota Suan Berat orang ini paling ahli dalam memurnikan sejenis harta karun ajaib yang mirip dengan ruang independen harta karun itu dapat membawa musuh ke dalam harta karun ajaib dan mengubahnya menjadi nanah dalam sekejap harta karun itu unik dan sangat kuat meskipun leluhur iblis hitam sempat menjadi pusat perhatian dan dalam hal kemampuan bertarung dia tidak ada duanya bahkan di antara para kultivator di tahap akhir alam jiwa baru lahir sayangnya, bagaimanapun juga dia tidak berhasil menembus alam transformasi ilahi dan masa hidupnya telah habis konon katanya saat masa hidupnya habis ia meninggalkan beberapa pesan lalu meninggalkan heavy suan city sendirian sejak saat itu, ia menghilang dan tak seorang pun tahu di mana ia meninggal konon di tempat dia meninggal terdapat sebuah harta karun sihir luar angkasa yang bisa menampung para kultivator abadi berikut metode pemurnian spesifiknya ini adalah warisan yang sangat besar baik itu harta karun ajaib itu sendiri maupun metode pemurniannya itu sudah cukup untuk membuat para pembudidaya abadi memperebutkannya akan tetapi tidak seorang pun tahu berapa tahun telah berlalu tetapi tidak seorang pun berhasil menemukan tempat sebenarnya di mana leluhur iblis hitam meninggal sehingga mereka hanya bisa membiarkan harta karun itu tertutup debu baru sekitar ratusan tahun yang lalu para pembudidaya abadi dari tiga klan air hitam menemukan melalui petunjuk bahwa tempat di mana leluhur iblis hitam meninggal sebenarnya berada di danau air hitam ini pavilion yang paling dekat dengan air menikmati cahaya bulan terlebih dahulu setelah ratusan tahun persiapan tidak seorang pun tahu berapa banyak perselisihan dan tragedi yang tak terhitung jumlahnya telah terjadi ketiga klan air hitam telah benar-benar bubar jadi mereka memiliki kesempatan untuk mencari harta karun hari ini harta karun ajaib yang menyerap orang tripod perunggu setelah menghubungkan keduanya senyum misterius tiba-tiba muncul di wajah sang fan 337 2 jam telah habis tanpa peringatan apapun riak-riak muncul di permukaan danau air hitam yang besar seolah-olah seorang wanita menawan tengah bermain nakal dengan kakinya kemudian ombak muncul seolah-olah seekor naga berenang telah lolos dari perairan dangkal dan dengan senang hati melampiaskannya percikan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari danau hitam pekat itu ombak menumpuk satu demi satu dan ombak di belakang mendorong ombak di depan secara bertahap mencapai ketinggian yang mengerikan awalnya tidak peduli seberapa besar ombaknya seolah-olah langit dan bumi terbalik di danau air hitam yang besar itu hanya sebuah sudut dan tidak memengaruhi situasi keseluruhan tetapi hal itu tidak terjadi pada saat ini ketinggian air danau air hitam terus meningkat secara nyata karang tempat semua orang berdiri tadinya hanya beberapa kaki di atas air tetapi dalam sekejap, karang itu tenggelam satu persatu, semua orang melayang ke udara dan berdiri melawan angin mereka melihat ke bawah dari atas dan dapat melihat segalanya pada saat ini, danau air hitam tidak lagi suram dan tak bernyawa sebaliknya, danau itu menunjukkan vitalitas yang tak terbatas setiap bagian air, setiap gelombang, setiap tetes air bergetar hebat, dibandingkan dengan air yang mendidih air itu lebih harmonis air itu tampak seperti raksasa dengan kaki dari lumpur yang muncul dari tanah, dan seluruh bumi bergetar bersamanya dalam perubahan yang mengerikan itu, makhluk-makhluk di danau air hitam juga menunjukkan tanda-tanda beberapa ikan seukuran jarum ketakutan mereka berenang ke sana kemari, mencoba mencari tempat bersembunyi tetapi tidak berhasil beberapa binatang buas berbentuk lumba-lumba yang tingginya setengah manusia memanfaatkan kesempatan itu untuk menjungkir balikan sungai dan laut mereka terus melahap ikan-ikan kecil itu seolah-olah mereka tidak menyadari perubahan di danau itu tidak seorang pun tahu berapa lama pergolakan itu berlangsung baik itu empat grandmaster formasi inti atau Zhang Fan dan dua lainnya mereka hanya bisa menatap kekuatan alam ini dengan mulut ternganga mereka tahu bahwa jika kekuatan ini yang dapat mengguncang seluruh danau dikumpulkan bersama, bukanlah angan-angan untuk membunuh seorang kultifator jiwa baru lahir dalam sedetik pada saat ini, melihat hal ini Zhang Fan juga mengerti mengapa Ling Feng Kiao dan yang lainnya berkata bahwa ini adalah kesempatan sekali dalam seratus tahun guncangan mengerikan di danau air hitam jelas bukan disebabkan oleh formasi yang ditinggalkan oleh leluhur iblis hitam kekuatan sebesar itu hanya bisa disegel dalam formasi oleh seorang yang abadi di bawah kekuatan alam semacam ini tidak peduli formasi apapun itu akan terlihat jejak pelonggaran akan jauh lebih mudah untuk menerobos atau memasuki formasi daripada biasanya adapun mengapa leluhur iblis hitam memilih tempat ini sebagai tempat peristirahatan terakhirnya dia tidak tahu paling tidak, dia tidak tahu untuk saat ini mungkin dia akan dapat menemukan satu atau dua hal ketika dia mencapai inti perubahan drastis terus berlanjut tepat ketika semua orang mengira keadaan akan tetap sama selamanya situasi tiba-tiba berubah pusat danau air hitam tiba-tiba runtuh dengan suara gemuruh seperti apa sih situasi runtuhnya air mendidih itu seperti bencana alam air hitam yang tak berujung mengalir ke dalamnya dan langsung membentuk pusaran air yang besar seberapa besar pusaran air ini selain air danau yang terus-menerus tersedot bahkan udara di atas pun mengeluarkan suara keras seolah-olah lengan baju yang tak terhitung jumlahnya menari liar di tiup angin dan seolah-olah retakan muncul di tiup angin dalam sekejap danau itu dipenuhi bekas luka di bawah kekuatan semacam ini formasi macam apa yang bisa bertahan dan tidak berubah barangkali susunan bintang siklus surgawi masif milik sekte karakteristik Dharma dapat melakukannya namun mereka hanya akan tahu setelah mencobanya saat Zhang Fan diam-diam menimbang dan membandingkan dalam hatinya pusaran air yang hampir memenuhi bidang penglihatannya dan memengaruhi seluruh danau air hitam tiba-tiba berhenti penghentian ini bukan karena daya isapnya hilang tetapi karena ada daya lain yang tak terbatas yang bekerja dalam arah berlawanan sehingga menghilangkan kedua daya tersebut di tengah pusaran air yang tiba-tiba tenang seberkas cahaya tiba-tiba melesat ke langit langsung menembus kubah surga dan menimbulkan gelombang yang tak terhitung jumlahnya di awan magnetik dalam sekejap, dua pusaran air di langit dan di tanah di air hitam magnetik saling memantulkan satu sama lain dengan indah sekarang setelah lama terdiam, Ling Feng Kiao yang diam-diam mengamati perubahan itu tiba-tiba berteriak pada saat yang sama, ia meraih dadanya ketika dadanya muncul kembali sebuah kuali perunggu seukuran telapak tangan yang dipenuhi dengan ki spiritual muncul di telapak tangannya itu adalah kunci yang ditempah Zhang Fan untuk membuka kuali akan tetapi, orang pertama yang bergerak bukanlah dia saat Ling Feng Kiao berteriak, Tuan Sui dan Nenek Sui bergumam seolah melantunkan sesuatu kaki mereka tidak berhenti bergerak melangkah ke udara setelah tiga tarikan napas ada kilatan cahaya dua garis kisetan hitam muncul dari tubuh mereka dan melilit empat benda seperti pilar hitam yang telah mereka keluarkan pada suatu saat pergi seolah-olah mereka adalah satu mereka berteriak pada saat yang sama empat sinar cahaya hitam melesat keluar sebagai respons itu adalah empat objek yang menyerupai pilar hitam begitu mereka berada di udara mereka mengembang dengan cepat dalam waktu singkat saat mereka terbang dari udara ke permukaan air keempat benda seperti pilar itu telah mengembang berkali-kali lipat mereka menerobos permukaan air dan jatuh ke dasar air segalanya membeku dalam sekejap seluruh danau air hitam tiba-tiba menjadi tenang membekukan pada saat ini kata, beku, bergema dan menyebar jauh membekukan Sui Ning Bing berteriak es hitam tak berujung menyebar di permukaan danau permukaan danau yang luas itu baru saja membeku tetapi seolah-olah ada gunung yang menekan dan tiba-tiba mengeras setelah melakukan ini Tuan Sui, Nenek Sui, dan Sui Ning Bing semua menatap Ling Feng Kiao tepatnya, mereka menatap kuali perunggu di tangannya Ling Feng Kiao tidak membiarkan mereka bertiga menunggu lama dengan gerakan kecil, sejumlah besar air hitam menyembur keluar seperti mata danau air hitam, dan mengangkat kuali perunggu tinggi-tinggi mengaktifkan suara itu terdengar luas dan jauh disertai ledakan keras suara itu bergema di tengah danau air hitam di atas pusaran air yang telah membeku kuali perunggu itu tiba-tiba runtuh pola-pola misterius yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan bertahan di pilar cahaya di atas pusaran air pola-pola itu tiba-tiba membeku seolah-olah sebuah gunung tiba-tiba tenggelam ke dalam air dan seluruh danau Blackwater mulai mendidih lagi sebaliknya, seolah-olah waktu telah berhenti di lokasi pusaran air ia tetap diam dan tidak bergerak, dan hanya pintu cahaya yang perlahan terbuka kita hanya punya waktu seratus nafas jangan menunda, atau akan butuh seratus tahun lagi Ling Feng Kiao menatap pintu yang terang dan tiba-tiba berkata sasaran kata-katanya tidak lain adalah Zhang Fan teman kecil, begitu kita masuk, kita akan terpisah kita hanya bisa bersatu kembali setelah melewati labirin cermin ilusi di labirin cermin ilusi, ada mimpi buruk cermin yang dapat membahayakan sumber jiwa seseorang jika kamu terluka karenanya, kamu akan segera diteleportasi keluar dari formasi jangan ceroboh pada titik ini, dia berhenti sejenak seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu dan melanjutkan, ada delapan lorong di labirin cermin ilusi di akhir setiap lorong terdapat harta karun yang ditinggalkan oleh leluhur setan hitam jika kamu dapat menyelesaikan lorong itu, kamu mungkin ditakdirkan untuk mendapatkannya Dulu, tiga leluhur dari tiga golongan air hitam masuk dan masing-masing mengambil tiga harta karun sekarang harta karun itu ada di tangan kita ada lima lagi di dalam, itu tergantung pada keberuntunganmu Ling Feng Kiao mengucapkan kata-kata ini dengan tergesa-gesa dan cepat, seperti senapan mesin hanya dalam waktu tiga tarikan napas, dia telah selesai berbicara saat dia menjelaskan, Tuan Sui, Nenek Sui, dan Suening Bing juga menjelaskan kepada kultifator muda dan Li Chun arti kata-kata mereka jelas, ekspresi Zhang Fan tidak berubah dia hanya menjawab, tetapi dia mencibir dalam hatinya dalam dua jam terakhir, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Li Chun dan yang lainnya bahkan Zhang Fan, yang paling mereka hargai di antara mereka bertiga, hanya meliriknya beberapa kali karena penasaran sekarang, di saat kritis ini, mereka tidak berhenti bicara mereka benar-benar berharga saat mereka membutuhkannya, tetapi mereka hanyalah rumput saat mereka tidak membutuhkannya jelas, mereka khawatir Zhang Fan dan yang lainnya akan menyerah di tengah jalan dan diteleportasi keluar dari formasi di apa yang disebut labirin cermin ilusi jika demikian, mereka tidak akan dapat membantu mereka nanti karena alasan ini, mereka bahkan mengambil harta karun yang ditinggalkan oleh leluhur setan hitam untuk menggoda mereka jika kita benar-benar mendapatkan harta karun itu, apakah pada akhirnya harta karun itu akan tetap berada di tangan kita? cukup baik kalau kita bisa mempertahankan hidup kita Zhang Fan mencibir, dia tahu bahwa ini hanyalah janji kosong dari fakta bahwa harta karun yang mereka gunakan diambil dari labirin cermin ilusi, dia tahu betapa langkanya harta karun itu bagaimana mereka bisa membiarkan tiga penggarap pendirian yayasan mengambilnya jika bukan karena tujuannya bukan di sini, melarikan diri saat dia diteleportasi bukanlah pilihan yang buruk memikirkan hal ini, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Li Chun namun, dia melihat bahwa Li Chun sama sekali tidak bersemangat dia masih menundukkan kepalanya dan mendengarkan instruksi Suen Ningbing dengan tenang bagaimanapun, waktunya terbatas, Ling Feng Kiao dan yang lainnya tidak menunda lebih lama lagi setelah memanggil, Tuan Sui dan Nene Sui bekerja sama untuk membentuk aura setan hitam seperti angin kencang, aura itu melilit semua orang dan langsung melemparkan mereka ke pintu cahaya di tengah pusaran air begitu mereka masuk, mereka seperti telah menyentuh sesuatu seluruh pusaran air tiba-tiba runtuh, mencabut sehelai rambut memengaruhi seluruh tubuh, dan gelombang muncul di danau air hitam lagi Zhang Fan sudah tidak menyadari perubahan di danau air hitam setelah tersedot ke pintu cahaya oleh aura iblis hitam, pikirannya menjadi kosong seolah-olah telah berputar berkali-kali dalam sekejap ketika dia bangun, dunia di depannya telah berubah sejauh mata memandang, semuanya berkilauan dan tembus cahaya cahaya dari sumber yang tidak diketahui tersebar di mana-mana dan bersinar pada cermin kristal yang tak terhitung jumlahnya di dekatnya memantulkan kilau sembilan warna yang berkabut dan menyilaukan di tempat yang dipenuhi cermin kristal ini, orang tidak dapat melihat langit maupun bumi yang ada hanya cermin di langit dan di tanah, kiri, kanan, depan, belakang, dan belakang di dalam cermin, hanya ada bayangannya sendiri dipenuhi dengan perasaan yang sangat luas dan sepi ini labirin ilusi melihat pemandangan ini, Zhang Fan tahu bahwa ini adalah tempat yang dibicarakan Ling Feng Kiao adapun delapan lorong yang disebutkannya, dia tidak melihatnya baru saja ketika dia diteleportasi, dia sama-sama melihat delapan titik cahaya di ujungnya sebelum dia bisa melakukan apapun, dia tersedot masuk tanpa perlawanan apapun kalau dipikir-pikir, dia mungkin ada di salah satu lorong saat dia mengamati, Zhang Fan melangkah maju dengan hati-hati langkahnya tidak cepat atau lambat setiap kali dia melangkah, bayangan yang tak terhitung jumlahnya melintas di cermin ada yang terbalik, ada yang terbalik, ada yang terbalik, ada yang gemuk dan ada yang kurus dan ada yang terlipat dan patah hmm, Zhang Fan, yang terus bergerak maju di tengah-tengah bayangan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berhenti di tengah jalan tiba-tiba dia menoleh dan melihat bayangan bergegas ke arahnya dengan sekilas pandang, wajah dan auranya tampak familiar 338 beraneka ragam, aneh, dan ganjil ribuan figur berubah, tampak seperti ilusi tetapi juga nyata labirin cermin ilusi di dunia yang terbuat dari cermin kristal yang tak terhitung jumlahnya ini, Zhang Fan berjalan dengan langkah tetap tempat ini, yang berulang kali diperingatkan oleh empat master formasi inti, tentu saja tidak bisa tenang itu hanya pemandangan yang aneh tepat saat Zhang Fan masuk, perubahan tiba-tiba terjadi dalam sekejap, raut wajah Zhang Fan berubah kekuatan spiritual dalam tubuhnya melonjak ke puncaknya dan dia tiba-tiba berbalik di belakangnya, bayangan tiba-tiba berkelebat di cermin kristal bayangan itu kabur sesaat, seolah-olah ada lapisan film yang ditembus sebuah bayangan melesat keluar dan tiba-tiba mendekat hmm, dengan sekali pandang, kekuatan spiritual Zhang Fan yang membengkak tiba-tiba mandek rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan melonjak ke dalam hatinya sosok yang menyerang, entah itu wajah, pakaian, atau napas, semuanya familiar sosok itu sangat mirip dengan satu orang dia sendiri ini cermin mimpi buruk cermin mimpi buruk? apakah mimpi buruk cermin, atau mimpi buruk hati manusia? kata-kata Ling Feng Kiao masih terngiang di telinganya tetapi Zhang Fan tidak berpikir terlalu dalam dalam sekejap, tangannya mengembun dan dia menunjuk satu jari dalam sekejap, api itu seperti ular yang menelan dan meludah dalam sekejap, api itu menyebar dan melesat keluar ini hanya ujian, dia bahkan tidak menggunakan senjata spiritual awalnya, apapun hasilnya, dia tidak akan terkejut namun, apa yang terjadi selanjutnya di luar dugaannya ia hancur dan lenyap dalam sekejap tepat saat ular api itu mendekat, bayangan yang menerkam itu tiba-tiba menghilang ular api itu melewati bayangan sisa dan mengenai cermin di belakangnya seketika, langit dipenuhi dengan pecahan-pecahan yang berkilauan dan tembus cahaya dan cahaya sembilan warna menyebar begitu indahnya sehingga sulit untuk menggambarkannya dengan kata-kata dibawah pemandangan yang begitu indah dan mempesona, Zhang Fan tidak berminat untuk menikmatinya sebaliknya, dia mengerutkan kening dan ekspresinya tiba-tiba menjadi serius pada saat cermin mimpi buruk menghilang, riak tak terlihat mengalir deras dalam waktu kurang dari seperseribu detik, riak itu langsung memengaruhi tubuhnya itu tidak dapat dihindari dan tidak dapat dilakan dia hanya bisa menahannya ini mahkota penenang jiwa tiba-tiba bergetar, dan mutiara penenang jiwa muncul darinya cahaya putih berkilau menutupi seluruh tubuh seperti tirai meski begitu, tubuh Zhang Fan masih bergetar hebat, dan dia baru tenang setelah beberapa saat secerca keheranan melintas di matanya luar biasa bahkan dengan perlindungan mahkota pengendali roh, dia masih tertegun sejenak seolah-olah sebuah palu raksasa tiba-tiba menghantam kepalanya jika bukan karena fakta bahwa tidak ada serangan susulan, dia pasti akan kebingungan setelah menenangkan diri, Zhang Fan tidak berani lagi bersikap ceroboh matanya berkilat, dan indra ilahinya yang kuat tiba-tiba meledak seperti jaring, ia menyapu tidak, indra keilahiannya langsung menyapu area yang luas tidak melepaskan tanah setiap saat, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak mimpi buruk cermin seolah-olah mimpi itu tidak pernah ada akan tetapi, dalam sekejap mata, tidak peduli seberapa cepat mereka mustahil bagi mereka untuk lolos dari jangkauan indra keilahiannya hanya ada satu kemungkinan mata Zhang Fan menyipit, dan dia melihat melalui cermin satu per satu cahaya dan bayangan yang berbintik-bintik masih ada di sana tetapi ketika dia melihatnya lagi, rasanya berbeda seolah-olah setiap cahaya dan bayangan di setiap cermin itu hidup dan dapat muncul kapan saja penatu aku, bagaimana kabarnya? ketika indra ketuhanan Zhang Fan menjelajah, dia jelas merasakan bahwa indra ketuhanan yang jauh lebih kuat darinya juga menyebar itu pasti perbuatan taoku saya tidak dapat menemukannya aura yang muncul tadi telah menyatu dengan seluruh labirin cermin ilusi aura itu ada dimana-mana, dan tidak ada dimanapun aneh, sangat aneh jika bukan karena fakta bahwa serangan indra ilahi tadi tidak dapat dipalsukan, aku akan mengira itu hanya mimpi suara taois ku terdengar sedikit bingung labirin cermin ilusi ini tidak sesederhana yang dibayangkannya, sepertinya kita hanya bisa melawannya secara langsung dan menyerbu langsung, mendengar bahwa pendeta ku juga tidak tahu apa-apa, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit keluhan bisa dibayangkan jika dia benar-benar menggunakan cara ini, dia pasti akan dikejar oleh Mirror Nightmare meskipun dengan perlindungan Divine Physician Crown dia seharusnya tidak dipindahkan, dia pasti akan malu hmm tidak dapat memikirkan hal lain, Zhang Fan menatap tajam ke cermin kristal di sebelahnya dia menarik nafas dalam-dalam dan hendak mendesak api pencair gagak emas untuk menyerbu ketika cahaya cemerlang seperti gelombang tiba-tiba muncul dari sudut matanya oh tidak, Zhang Fan bahkan tidak memikirkannya, dengan menggoyangkan kakinya dia tiba-tiba bergerak ke samping tiga puluh kaki jauhnya setelah mendapatkan kembali pijakannya Zhang Fan menoleh ke belakang dan kebetulan melihat sosok mimpi buruk cermin muncul lagi di tempat dia awalnya berdiri dalam sekejap, sosok itu menghilang apa? hanya dengan pandangan sekilas Zhang Fan mampu mengidentifikasi akar masalahnya amarah, amarah yang tak terhingga memenuhi dirinya melihatnya, tampaknya amarah itu menular perasaan tertekan tiba-tiba muncul di dadanya dan dia ingin menghancurkan segalanya untuk melampiaskan amarahnya dengan kekuatan mutiara fiksasi ilahi, ditambah dengan kultifasi pikiran Zhang Fan sendiri hanya butuh beberapa saat baginya untuk tenang pada saat itulah dia tiba-tiba mengerti tujuh emosi dan enam keinginan mimpi buruk yang bersifat ilusi tak terlihat dan tak berwujud menghususkan diri dalam menyerang pikiran jadi begitu begitu dia mengerti, Zhang Fan pun merasa lega kengerian akan hal yang tidak diketahui adalah kengerian yang sesungguhnya karena dia tahu asal-muasalnya mudah untuk mengatasinya ketika mimpi buruk cermin pertama kali muncul dia sedang memikirkan delapan lorong tidak dapat dihindari bahwa keserakahan muncul di hatinya dan dia membayangkan harta ajaib macam apa yang ada di ujung lorong itu pada saat itulah mimpi buruk cermin muncul pertama kalinya baru saja, keluhan dan kemarahan di hatinya terungkap, dan mimpi buruk cermin segera melancarkan serangan dari cermin di sebelahnya kali ini, serangan mentalnya condong ke arah kemarahan semua ini bukan suatu kecelakaan bisa dibayangkan jika dia bersikeras untuk lewat dengan cepat dia akan diserang habis-habisan kegigihan juga merupakan sejenis emosi yang disebut obsesi apa yang disebut cermin mimpi buruk kemungkinan besar didasarkan pada emosi manusia itulah sebabnya ia tidak terlihat dan tak terduga haha, menarik, nak, kamu sebelum ku tahu menyelesaikan kata-katanya dia disela oleh Zhang Fan ku tua, perhatikan baik-baik Zhang Fan tersenyum percaya diri lalu berhenti bicara cahaya di matanya berubah dan emosi yang kuat terlihat pada saat yang sama, gambaran sebuah kuali perunggu muncul di benaknya, berputar perlahan di badan kuali, karakter-karakter emas berterbangan seolah-olah mereka hidup ketamakan, keserakahan muncul di mata Zhang Fan tanpa terkendali dari semua hal di dunia, hanya kuali perunggu yang mengubah nasibnya yang paling dapat membangkitkan keserakahannya bukankah itu alasan mengapa dia datang ke sini dan berada di labirin cermin ilusi ini oleh karena itu, keserakahan ini sangat nyata itu adalah manifestasi hatinya tetapi biasanya ditekan dengan paksa jadi tidak terlihat dengan keinginan kuat untuk bernafsu Zhang Fan menoleh dan melihat bahwa tidak jauh di depannya sebuah cermin kristal memantulkan bayangannya dengan sekejap, cermin itu tiba-tiba melesat keluar mimpi buruk cermin mimpi buruk cermin yang muncul kali ini berbeda dari dua kali sebelumnya begitu muncul, riak-riak tak terlihat langsung menyebar, berada di dalamnya Zhang Fan hanya merasa seolah-olah jiwanya terguncang dan ilusi muncul satu demi satu dalam sekejap, seolah-olah kuali perunggu itu sudah muncul di depannya kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya yang mengguncang bumi dalam legenda kehidupan sebelumnya tersedia untuk dipilihnya karena itu, kultivasinya melonjak dalam sekejap, ia menerobos dari puncak pembentukan fondasi hingga ke tahap jiwa baru lahir dan berada di ambang tahap pembentukan jiwa jalan panjang menuju umur panjang telah berakhir dalam sekejap, keinginannya selama ini seakan terwujud dan dia tidak ingin terbangun dari mimpinya cermin yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, dan cermin mimpi buruk yang dibentuk oleh keserakahan menerkamnya pada saat kritis ini, Zhang Fan tiba-tiba menutup matanya, lalu membukanya lagi pada saat itu, semua emosinya tampaknya telah ditelan oleh cermin mimpi buruk menghadapi mimpi buruk cermin yang sudah dekat, dia tiba-tiba tersenyum membuka mulutnya, dan mengeluarkan raungan panjang dalam gemuruh yang panjang itu gelombang suara bergetar, dan tiga bayangan hitam kecil muncul dari mulutnya mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakar mereka, suara tangisan bayi langsung menutupi segalanya semua gerakan di labirin cermin ilusi itu tampaknya menghilang, dan hanya tangisan bayi yang emosional ini yang berlanjut bayi setan pada saat kritis ini, yang dilepaskan Zhang Fan adalah tiga bayi iblis yang diperolehnya saat dia berada di tahap pemurnian ki ketika bayi-bayi iblis itu tiba-tiba muncul mimpi buruk cermin itu tampaknya melihat musuh alaminya ia mengeluarkan teriakan aneh yang pelan lalu segera runtuh sama seperti sebelumnya, ia menghilang di depan matanya dan tidak ada jejaknya dalam indera ketuhanannya bedanya, kali ini ia telah bertemu dengan musuh alaminya tidak perlu perintah Zhang Fan sama sekali seolah ada tarikan yang tak terlihat ketika bayi iblis itu tiba-tiba muncul dan langsung menembus cermin yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah memasuki dan meninggalkan dunia yang tak terhitung jumlahnya di semua cermin, gambar Zhang Fan menghilang dan hanya sosok kecil bayi iblis yang terbang ledakan seolah-olah mereka telah menabrak tembok kedua bayi iblis itu tiba-tiba muncul dari cermin begitu mereka muncul mereka mulai menangis tanpa henti lengan mereka yang kecil seperti akar teratai melambai-lambai seolah-olah mereka sedang melampiaskan depresi di hati mereka amarah, keberahian yang dikeluarkan adalah bayi iblis yang masing-masing melambangkan kemarahan dan kegilaan sedangkan yang satunya lagi di kejauhan, sebuah cermin kristal tiba-tiba pecah di tengah langit yang berkilau dan bening muncullah seorang bayi iblis ia mengusap perutnya dan bersendawa dengan puas ketamakan mantra pemakan jiwa tiga bayi wah, wah, nak akhirnya kau tercerahkan juga ketika debu meredah, suara kutau terdengar dan dia jarang memuji sumo dalam perkataan tauku Zhang Fan selalu menjadi orang bodoh dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan sihir dengan baik namun kali ini, berbeda teknik melahap jiwa tiga bayi awalnya adalah kemampuan sihir yang tercatat dalam teknik tanpa batas milik tetua jiwa kekuatannya yang sebenarnya tidak seperti milik Zhang Fan yang hanya digunakan untuk melahap roh itu benar-benar mengabaikan hal-hal penting untuk mengejar hal-hal sepele selama tiga bayi iblis keserakahan, kemarahan, dan kegilaan tidak berhenti di dalam hati mereka mereka tidak dapat menyingkirkannya dan hanya bisa menghadapinya secara langsung di dunia sebesar ini berapa banyak orang yang dapat terbebas dari keserakahan kemarahan, dan kegilaan jika mereka tidak mampu melakukannya mereka hanya bisa menghadapinya secara langsung inilah kekuatan sebenarnya dari mantra pemakan jiwa tiga bayi mimpi buruk cermin tadi terbentuk karena keserakahan Zhang Fan tidak peduli seberapa tak kasat mata dan tak berwujudnya mimpi buruk itu tidak dapat lepas dari tangan jahat bayi iblis keserakahan sangat bagus penatu aku, tampaknya kita bisa memberikan beberapa suplemen kepada bayi iblis Zhang Fan tersenyum tipis begitu selesai berbicara, pikirannya menjadi liar labirin cermin ilusi yang besar langsung berubah menjadi hidup 339 dia membiarkan pikirannya menjadi liar, mengubur keinginannya tenggelam oleh keserakahan, kemarahan, dan obsesi cermin yang tak terhitung jumlahnya pecah dan terbentuk kembali langit berkilau dan menyilaukan saat dia berjalan, mata Zhang Fan melepaskan semua jenis emosi, menghilang dan bangkit kembali sejak dia mulai berkultivasi dia tidak pernah menuruti keinginan hatinya seperti ini setiap pikiran Zhang Fan terpantul di cermin begitu muncul, pikiran itu akan masuk ke perut bayi iblis sepanjang jalan, seolah-olah dia sedang membersihkan hasrat di mata Zhang Fan semakin pendek dan pendek dan kecepatan perubahannya juga semakin lambat awalnya, dia masih berpikir untuk memberi makan bayi iblis bagaimanapun, mimpi buruk cermin ini benar-benar lahir dari keserakahan, kemarahan, dan obsesi dibandingkan dengan hantu dan roh, mereka lebih cocok untuk meningkatkan kultivasi bayi iblis namun pada akhirnya meskipun tindakannya tidak berhenti, pikirannya tidak lagi pada aspek ini ini adalah pembersihan ini adalah pembersihan keinginan-keinginan yang telah ia tekan dalam kehidupan sebelumnya dan kehidupannya saat ini baik itu keinginan atau emosi mereka ditekan dengan paksa dan tidak benar-benar menghilang misteri hati manusia tidak kalah rumitnya dengan dao agung kultivasi abadi siapa yang bisa menggambarkan semuanya semakin ditekan, semakin banyak emosi yang terkumpul meskipun tidak terungkap, itu akan membentuk substansi di lubuk hati seseorang jika suatu hari meledak, itu akan menjadi bencana besar sekarang, memanfaatkan kesempatan dari cermin itu, Zhang Fan mencari semuanya dan membersihkannya berulang-ulang berpikir kembali lambat laun, matanya menjadi jernih seolah-olah dia telah menyingkirkan beban berat dan lolos dari pagar tubuhnya beriak karena rasa ringan berbeda dengan perasaan tenang yang menyelimuti Zhang Fan labirin cermin ilusi seolah membalikkan dunia ketiga bayi iblis berubah menjadi sosok yang tak terhitung jumlahnya dan memenuhi seluruh labirin tangisan bayi yang gembira hampir membalikkan tanah cermin yang tak terhitung jumlahnya lahir dan hancur saat bayi iblis menjadi lebih sombong melahapnya menjadi lebih cepat dan lebih cepat kondensasi secara bertahap tidak dapat mengimbangi kehancuran untuk pertama kalinya, ada perasaan hampa di labirin sebuah lorong samar-samar muncul pada saat ini, di ujung lorong terdengar ledakan keras itu seperti gelombang kejut yang dahsyat sebagian besar cermin kristal hancur dan seluruh bidang penglihatan dipenuhi dengan warna kristal seolah-olah dia telah memasuki pelangi dalam sekejap itu sangat indah dan cantik seperti mimpi hmm pada saat ini, Zhang Fan akhirnya keluar dari keadaan yang tak terlukiskan itu matanya tampak jernih saat dia mendongak pada saat yang sama semua mimpi buruk cermin tampaknya telah kehilangan dukungan mereka tanpa melahap bayi iblis mereka tiba-tiba menghilang tanpa jejak kali ini, ia tidak menghilang ke dalam cermin seperti sebelumnya hal ini dapat dilihat dari cara bayi iblis itu mengisap jarinya dan melihat sekeliling dengan linglung menangkap Zhang Fan menggunakan jarinya sebagai pedang dan mengarahkannya ke tengah alisnya dengan teriakan pelan ketiga bayi iblis itu tampak ditarik oleh kekuatan tak terlihat dan langsung menghilang ke tengah alisnya mereka duduk seperti sedang mendiskusikan Dao begitu mereka memasuki tubuh Zhang Fan dia merasakan rasa penuh yang meluap dari kedalaman jiwanya ternyata neonatus iblis telah makan terlalu banyak selama melahap dengan liar tadi dan energi mereka bocor keluar setelah beberapa kali tarikan napas ketika Zhang Fan mulai terbiasa dengan perasaan itu dia merasakan emosi ketiga iblis neonatus melalui komunikasi telepati mereka apakah mereka akan naik level lagi? mimpi buruk cermin memang sangat bergisi dia tidak tahu berapa banyak yang telah mereka serap tadi dia hanya tahu bahwa kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak perlu diubah dan dapat langsung diserap oleh bayi iblis setelah memakan begitu banyak mereka sebenarnya hampir naik level tepat saat Zhang Fan tengah larut dalam kegembiraan karena bayi iblis telah naik level lagi suara pendeta ku terdengar itulah harta karun ajaib perbaikan istana nak, kamu sungguh beruntung begitu suara ku tahu jatuh sebelum Zhang Fan sempat bertanya apapun aura kuat muncul dari ujung lorong tempat suara gemuruh itu berasal aura itu seperti pilar asap besar yang jelas-jelas memasuki bidang penglihatannya harta karun ajaib untuk memperbaiki istana Zhang Fan tersenyum dan melangkah maju tempat yang awalnya seperti labirin kini dipenuhi dengan cermin kristal sekarang setelah dia memiliki pemandu yang jelas dan tidak ada mimpi buruk cermin yang mengganggu tentu saja, hal itu tidak lagi menjadi masalah setelah beberapa menit dia berjalan melewati beberapa cermin yang pecah dan tiba-tiba melihat hamparan merah menyala di hadapannya sekitar 10 kaki di depannya ada bola sutra merah muda yang mengambang di udara warna merah muda itu tidak terlalu mencolok di hamparan merah yang luas tetapi langsung menarik perhatiannya harta karun ajaib mata Zhang Fan terfokus dan dia melihatnya dengan sedikit kegembiraan dia membawa dua harta karun ajaib dan telah menggunakannya berkali-kali jadi dia memiliki pemahaman yang baik tentang harta karun ajaib begitu dia merasakan aura benda seperti benang itu dia tahu tanpa ragu bahwa itu adalah harta karun ajaib harta karun ajaib yang bagus pendeta tahu ku memuji bagaimana mungkin itu bisa menjadi hal yang biasa jika bisa mendapatkan sepatah kata darinya tak perlu dikatakan lagi Zhang Fan juga tahu bahwa aura yang meledak tadi bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan dua harta saktinya cermin yin yang dan pedang awan ungu namun yang aneh adalah aura harta karun ajaib itu tidak tajam itu sepertinya bukan harta karun ajaib untuk membunuh ini adalah harta karun sihir tambahan seolah tahu apa yang sedang dipikirkannya ku tahu berkata tepat pada waktunya mendengar ini Zhang Fan menganggup dan tidak banyak bicara selama itu adalah harta sihir yang bagus tidak masalah apakah itu menyinggung atau tidak sebenarnya yang ia butuhkan adalah harta sihir pertahanan saat ini ia kuat dalam menyerang tetapi lemah dalam bertahan jika ia bertemu lawan di atas level master formasi inti itu akan menjadi kelemahan yang fatal pada saat yang sama saat Zhang Fan melihat harta ajaib ini dia mengerti apa yang dimaksud oleh pendeta tahu dengan harta ajaib penata istana di bawah harta karun ajaib yang menyerupai benang pola-pola yang padat dan rumit menyebar ujung setiap pola terhubung ke cermin ilusi jelas harta ajaib ini adalah sumber dari labirin cermin ilusi dan itu juga alasan mengapa leluhur iblis hitam meletakkannya di sini sebelumnya bayi iblis milik Zhang Fan telah menelan terlalu banyak menyebabkan kekuatan harta sihir itu sendiri terkuras terlalu banyak hal itu memicu perlawanan harta sihir itu sendiri yang mengakibatkan gemuruh dan riak kehancuran dia hanya melirik benda-benda ini sekilas dan tidak tertarik untuk menyelidikinya kuncinya sekarang adalah mengumpulkan harta ajaib ini segala hal lainnya tidak penting dia melangkah maju dan berdiri di depan harta karun ajaib yang seperti benang setelah melihat lebih dekat dia melihat wujud asli harta karun ajaib itu warna merah samar itu adalah warna dari puluhan ribu lapisan sutra tampak seperti api yang sangat samar membakar setiap lapisan sutra apa yang kamu lihat? tunjukkan padaku apa yang kamu kuasai melihat Zhang Fan hanya menatap tanpa bergerak pendetaku pun menjadi sedikit tidak sabar dari sini dapat dilihat bahwa dia sangat menghargai harta karun ajaib ini kalau tidak dengan pengalamannya sebagai kultifator naschen sol tahap akhir dia tidak akan memiliki emosi seperti itu kartu truf Zhang Fan tersenyum dan perlahan mengulurkan telapak tangannya telapak tangannya tidak menyentuh bola sutra secara langsung sebaliknya cahaya warna-warni bersinar menutupi telapak tangannya dengan benda seperti bantal dan dia menempelkannya ke bola sutra teknik pemecahan batasan 5 elemen besar kekuatan gaib dari dunia lain ini tidak pernah mengecewakannya dan kali ini tidak terkecuali setelah serangkaian suara berderak wajah Zhang Fan menjadi sedikit pucat tetapi segera kembali normal pada saat yang sama bola sutra jatuh dari udara dan jatuh ke telapak tangannya begitu dia menyentuhnya rasa keintiman spiritual terpancar darinya langsung tercermin dalam pikirannya seolah-olah mereka terhubung oleh daging dan darah aku akan memanggilmu suan huo yi mulai sekarang dengan teknik pemecah batasan 5 elemen agung tidak ada rahasia yang perlu dibicarakan dalam sekejap informasi mengalir seperti sungai dan dia langsung mengenali harta ajaib ini seperti punggung tangannya sambil berbicara Zhang Fan mengepalkan telapak tangannya seolah ingin meremas suan huo yi ke telapak tangannya dalam sepersekian detik cahaya merah bersinar terang dan lapisan tipis jaring sutra langsung menyebar dari telapak tangannya menutupi seluruh tubuhnya dalam sekejap seolah-olah tubuhnya ditutupi oleh lapisan pakaian api api itu menyala sebentar lalu menghilang ke dalam kulitnya dari luar Zhang Fan tampak tidak berbeda dari sebelumnya dia sama sekali tidak bisa merasakan aura harta karun ajaib itu bagaimana? apa fungsinya? suara ku tahu tidak bisa menunggu Zhang Fan tersenyum dan tidak membuatnya penasaran dia berkomunikasi dengan dopel gangernya dan dalam sekejap auranya berubah dia masih berada di puncak alam pendirian yayasan tetapi jika ku tahu tidak ada di tubuhnya dia akan curiga bahwa orang yang berdiri di depannya bukanlah orang yang sama auranya berubah drastis ketika para kultifator menilai identitas seseorang penampilan hanyalah hal sekunder kebanyakan dari mereka dapat mengubahnya melalui berbagai cara hanya aura yang paling akurat dan sulit diubah bagus itu adalah harta sihir tambahan yang dapat mengubah aura sungguh langka Zhang tau ku memuji itu belum semuanya perhatikan baik-baik tetuaku Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan sejumlah besar energi spiritual melonjak keluar dari dopel gangernya dalam sekejap suan huo yi muncul dikelilingi oleh api melarikan diri dengan teriakan yang jelas api berkobar dengan ganas melilit Zhang Fan dan menghilang ketika mereka muncul kembali mereka sudah berada ribuan kaki jauhnya tangga darurat inilah kekuatan sesungguhnya dari suan huo yi Zhang Fan menarik kembali kemampuan ilahiyahnya dan berkata dengan santai bagus 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 dengan kekuatan ini dan api gagak emasmu tidak banyak orang yang bisa mengejarmu Zhang Taoise ku tertawa dia memang tajam dia segera melihat bahwa fire escape dan golden crow fire milik Zhang Fan saling melengkapi jika keduanya digunakan bersama kecepatan Zhang Fan akan sangat mengagumkan namun, yang tidak diketahui oleh ku Taoise adalah bahwa golden crow fire bukanlah bentuk akhir dari kekuatan ini teknik transformasi pelangi yang mengikutinya adalah kekuatan tercepat di dunia sayangnya, Zhang Fan terbatas dalam pemahamannya tentang wujud Dharma itu sendiri jadi dia tidak dapat menampilkannya namun, dengan jubah api yang mempesona dia setidaknya dapat menampilkan sebagian pesonanya setelah menguji kekuatan suan huo yi, Zhang Fan memasukkannya kembali ke dalam tubuhnya, merasa puas pada saat yang sama, dia melihat kembali ke tempat suan huo yi berada di sana, saat suan huo yi disimpan, sebuah cermin tiba-tiba muncul dari pola misterius di tanah cermin itu bersinar terang, dan aura samar merembes keluar itu adalah sebuah pintu ini adalah pintu keluar labirin cermin ilusi Zhang Fan meliriknya tanpa menunda, dia melangkah masuk dan menghilang ke dalam pintu cahaya 340 air hitam, yang sehitam tinta dan sekental minyak seratus kali lebih padat dan murni daripada dunia luar ia menutupi dunia yang tak terbatas dan sejauh mata memandang, yang ada hanyalah hitam di dalam kekosongan di atas air hitam, terjadi getaran tanpa peringatan, seolah-olah ada sesuatu yang akan lahir setelah beberapa saat, terdengar suara pelan dan pecahan kristal yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan berserakan, berhamburan ke bawah begitu menyentuh air hitam mereka langsung tenggelam seolah-olah telah ditelan di udara, sebuah sosok berpakaian hitam melayang sosok itu adalah Zhang Fan, yang baru saja keluar dari labirin cermin ilusi begitu dia melihat pecahan kristal tenggelam ke dalam air hitam, ekspresinya langsung membeku, dan dia tidak berani meremehkannya pecahan-pecahan kristal itu lebih ringan dari bulu angsa dan lebih tidak padat dari salju, begitu menyentuh air hitam pecahan-pecahan itu langsung tenggelam ke dasar seperti besi dan batu, tanpa ada tanda-tanda mengapung, dari sini dapat dilihat bahwa air hitam itu jauh lebih mengerikan daripada apa yang terlihat di dunia luar faktanya, bahkan tanpa pecahan kristal, tidaklah sulit untuk mengungkap kengerian air hitam tersebut melalui air hitam yang kental itu, samar-samar ia dapat melihat bercak putih salju di antara ombak, bagaikan ikan yang berenang ke sana kemari, berkejaran satu sama lain, seolah tak mengenal lelah mereka benar-benar tidak tahu apa itu kelelahan, Zhang Fan jelas melihat bahwa benda-benda seputih salju ini bukanlah benda lain melainkan kerangka lengkap di antara kerangka-kerangka ini, ada ikan ular, lumba-lumba, buaya dan seterusnya mereka tidak berbeda dengan saat mereka masih hidup ikan besar memakan ikan kecil, dan ikan kecil memakan udang, terus-menerus melahap yang lebih aneh lagi adalah karena hanya ada kerangka tanpa daging dan darah seringkali bagian depan ditelan, dan bagian belakang bocor keluar, tetapi mereka tidak pernah lelah hanya ketika mereka sesekali terjebak barulah mereka jatuh dan berhenti melahap fluktuasi yang terjadi sesekali ini tidak dapat membuat seluruh air hitam menjadi hidup sebaliknya, air itu tampak semakin sunyi senyap, rasanya seolah-olah ada tangan-tangan hantu yang tak terhitung jumlahnya yang menjulur keluar dari permukaan air terus-menerus mencari makhluk hidup baru dan ingin menarik mereka ke dalam air tempat apa ini? Zhang Fan sedikit mengernyit, menatap air hitam yang setebal rawa di bawah kakinya, dan tidak berbicara untuk waktu yang lama ini adalah mata air hitam akar dari seluruh danau Blackwater tepat pada saat ini, sebuah suara dari kejauhan terdengar di telinganya ketika menoleh ke belakang dia melihat seorang kultifator setengah baya berjalan di atas air air hitam itu tampaknya tidak berpengaruh padanya kemanapun dia lewat, bahkan ikan bertulang putih yang tidak punya pikiran itu akan mundur angin menderu dia tidak menyembunyikan jejaknya di ruang kosong yang dipenuhi air hitam ini ki yang kuat dari tahap-akhir tahap pembentukan inti membumbung tinggi ke langit saat dia masuk, Zhang Fan merasakannya dia sebenarnya lebih cepat dariku saat dia melihatnya mendekat selangkah demi selangkah Zhang Fan merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya kita harus tahu bahwa dia mengandalkan tiga demon neonate untuk melewati ilusori mirror maze dia tidak membuang waktu sama sekali tetapi meskipun begitu, dia masih selangkah di belakang Ling Feng Kiao orang ini pasti punya cara untuk menahanku untuk mendapatkan hasil seperti itu Ling Feng Kiao juga memiliki metode khusus seperti demon neonate kemudian, dengan tingkat kultifasinya yang mengerikan pada tahap-akhir tahap pembentukan inti dia bisa selangkah lebih cepat di bawah tatapan Zhang Fan Ling Feng Kiao bergerak cepat dan berdiri di sampingnya dia tidak berbicara lagi tetapi diam-diam menatap air hitam di bawahnya matanya tampak dipenuhi dengan nostalgia yang tak ada habisnya setelah beberapa saat, dia berkata perlahan teman muda, kamu memang kuat dulu, ketika aku pertama kali datang kesini aku tidak secepat kamu ini benar-benar bukan pertama kalinya dia kesini jantung Zhang Fan berdebar kencang tetapi ekspresinya tidak berubah sama sekali dia hanya tersenyum dan mendengarkan dengan saksama aku penasaran apakah teman muda itu ditakdirkan mendapatkan harta karun di labirin cermin ilusi saat dia bertanya matanya tidak pernah lepas dari wajah Zhang Fan ekspresi Zhang Fan tidak berubah dia menggelengkan kepalanya bagaimana aku bisa memiliki kekayaan seperti itu aku datang kesini tanpa imbalan apapun mendengar ini, Ling Feng Kiao tersenyum tidak jelas apakah dia percaya pada Ling Feng Kiao atau tidak dia tidak melanjutkan masalah itu dan terus menatap air hitam itu Zhang Fan juga tidak berniat berbicara dengannya keduanya terdiam keheningan ini tidak berlangsung lama setelah beberapa saat, ekspresi Ling Feng Kiao berubah dia berbalik dan melihat ke arah tertentu kemudian, Zhang Fan, seolah-olah dia merasakan sesuatu melihat ke arah itu juga di sana, serangkaian ledakan terjadi kristal yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti bunga dari surga kemudian, beberapa siluet muncul dari udara tipis ayah sui, ibu sui, salju membekukan es pada saat ini, keempat grandmaster formasi inti hadir jelas bahwa ini bukan pertama kalinya mereka di sini mereka bahkan tidak melihat lebih jauh dan memusatkan perhatian mereka pada Ling Feng Kiao hah seolah sudah direncanakan, ketiganya berseru bersamaan wajar saja jika Ling Feng Kiao berada satu langkah di depan mereka tak satu pun dari ketiganya akan terkejut dengan hal ini orang yang membuat mereka terkejut adalah Zhang Fan bagaimana mungkin seorang kultifator di puncak level dasar lebih cepat daripada mereka bertiga temanku, kamu sungguh tidak sederhana bagaimana kau melakukannya kau benar-benar berlari di depan wanita tua ini ceritakan padaku orang pertama yang berbicara adalah ibu sui menghadapi tatapan penasaran mereka Zhang Fan sama sekali tidak gugup dia hanya menyeringai dan berkata senior, anda menyanjung saya saya hanya beruntung dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang hal spesifik melihatnya seperti ini ibu sui mengangkat alisnya dan menahannya entah karena dia khawatir tentang Ling Feng Kiao atau karena dia tidak ingin membuang-buang energinya sebelum pertempuran terakhir tidak ada yang tahu setelah beberapa saat tepat saat ayah sui dan ibu sui mulai tidak sabar di atas air hitam ada gelombang gerakan lain adegan sebelumnya terulang kembali semua orang ada di sini itu adalah licun dan kultifator muda yang dibawa oleh pastor sui dan ibu sui meskipun mereka berdua tidak tampak terluka pakaian mereka berantakan dan mata mereka sedikit linglung jelas bahwa mereka terpengaruh oleh dampak ki sedangkan untuk para kultifator muda Zhang Fan tidak terlalu memperhatikan mereka dia hanya mengerutkan kening dan menatap licun setelah licun muncul dia tidak memiliki ekspresi khusus di wajahnya dia berdiri diam di belakang sui ningbing mengapa dia tidak melarikan diri saat ada kesempatan bagus seperti itu Zhang Fan curiga jelas sekali bahwa licun disandera namun dia tidak melarikan diri ketika ada kesempatan bagus jika dia tidak dikendalikan maka dienggan untuk pergi dia hanya tidak tahu apa itu ngomong-ngomong dia punya kesan yang baik tentang orang baik ini pemandangan di depannya mengingatkannya pada seorang teman lama Chuiren bukankah Chuiren dulu sama ia dikendalikan dan harus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginannya pada akhirnya ia tidak dapat lolos dari kematian apa yang sebenarnya terjadi sayangnya ini bukan saat yang tepat untuk bertanya saat ini di hadapan empat master penyelesaian mereka tidak hanya tidak akan dapat membantunya mereka juga akan kehilangan unsur kejutan mereka hanya bisa menunggu kesempatan ayo pergi setelah mereka berdua tenang Ling Feng Xiao berkata dengan lembut begitu dia berbicara air di sekitarnya mulai beriak sejumlah besar air hitam muncul dari udara tipis dan melilit tubuhnya dia berubah menjadi sinar cahaya hitam dan terbang jauh baik dari baunya maupun penampakan airnya yang hitam tidak jauh berbeda dengan air yang ada di muara mata air hitam itu seolah-olah airnya diambil langsung dari mata air itu pada saat itu Zhang Fan melihat kecemburuan terpancar di mata duke sui dan nenek sui di sisi lain sui ningbing memiliki ekspresi yang rumit hubungan mereka sangat aneh Zhang Fan diam-diam merasa khawatir jika dia ingin memancing di perairan yang bermasalah di depan empat grandmaster formasi inti itu tidak mungkin jika dia tidak memanfaatkan setiap kesempatan duke sui dan granny sui tidak membuang banyak waktu mereka masing-masing mengangkat licun dan sui ningbing yang satu berubah menjadi kabut hitam dan yang lainnya meledak menjadi tornado hitam mereka semua berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke arah Ling Feng Xiao menghilang di belakang mereka api berkobar dan mengikuti dari dekat mulut mata air hitam itu bagaimanapun juga ditutupi oleh suatu susunan tidak peduli seberapa besar susunan itu tetap ada batasnya kecepatan mereka sangat cepat dalam sekejap mereka dapat melihat batasnya Zhang Fan yang tadinya terbang di belakang tiba-tiba melihat sinar cahaya di depannya berhenti dan sebuah sosok muncul melihat kekejauhan dia bisa melihat bahwa di depan mereka seberkas cahaya dingin melesat ke langit di dalamnya tampak ada jejak-jejak gunung hmm sebuah pecahan dunia baru saja Zhang Fan mendengar Tao Isku berseru sebuah pecahan dunia ini bukan pertama kalinya dia mendengar hal ini dulu ketika dia masih dalam tahap pelatihan dia memasuki lembah tanpa kembali secara harfiah itu adalah pecahan dunia menurut catatan pada saat kiamat pecahan-pecahan ini muncul dalam jumlah besar dan secara bertahap bergabung ke alam semesta tanpa batas perbedaannya adalah beberapa pecahan itu awalnya berada di dunia yang sama dengan alam semesta tanpa batas dan segera menjadi tidak dapat dibedakan beberapa sangat berbeda misalnya lembah tanpa kembali adalah pecahan dunia dengan daya tahan yang sangat rendah jika Zhang Fan memasukinya saat ini dia mungkin akan terkoyak dalam sekejap dan hancur berkeping-keping cahaya dingin di depannya membumbung tinggi ke langit selain langit dan bumi ada rasa ketidak cocokan seolah-olah setiap sudut dan setiap sisi membagi dunia bahkan susunan sekuat itu yang dibuat oleh leluhur iblis hitam tidak dapat memengaruhinya rasanya seperti dunia yang mandiri situasi ini persis merupakan ciri dari suatu pecahan dunia jadi begitu setelah tiba di tempat ini Zhang Fan tiba-tiba mengerti mengapa patriark iblis hitam memilih tempat ini untuk mati dan asal muasal teknik pemurnian harta karun sihir luar angkasa yang unik yang semuanya dia punya jawabannya kuali perunggu dalam sekejap dia menghubungkan pecahan dunia ini dengan kuali perunggu dan hatinya tak kuasa menahan rasa terbakar pikirannya berkecamuk dalam benaknya tetapi Zhang Fan tidak berhenti bergerak hanya dalam tiga hingga lima tarikan napas dia muncul di samping semua orang dalam sekejap di depannya ada tirai air dingin yang menghubungkan langit dengan air hitam di bawahnya di dalamnya ada pemandangan samar pegunungan dan pavilion sayangnya, tirai air menghalangi pandangannya jadi dia tidak bisa melihat penampilan sebenarnya begitu dia muncul, dia mendengar Tuan Sui dan Nyonya Sui mengatakan sesuatu kepada kultifator muda yang mereka bawa tetapi dia tidak tahu apa yang mereka katakan sebelumnya dan Zhang Fan hanya mendengar dua kalimat terakhir Chen Lang, gunakan jurus sejati pemecah air dan pemecah gelombang untuk menghancurkan penghalang air sejati ini setelah kamu berhasil, aku akan mengajarimu keterampilan sejati air hitam selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati